Komiti, tapi sehari-hari juga nyambi kerja di Konoko Filip Indonesia. Jadi acara hari ini adalah webinar yang pertama di tahun 2021 yang diadakan IGS, tapi semenjak Working From Home ini adalah webinar seri siang yang kelima. Nah, acara kita hari ini terlaksana atas inisiasi dari Komite Infrastruktur IGS yang diketuai oleh Pak Wiko Indigantoro dari Pertagas. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wiko dan Pertagas atas inisiasi dan dukungannya. Sebelum kita mulai, mungkin kami akan minta kepada Ketua IGS, Pak Didik Sasongkowidi, untuk memberikan opening remarks ke Pak Didik. Kami persilakan. Maaf, masih mute kayaknya Pak Didik. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera untuk kita semua. Pertama kali tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan pengapresiasi untuk para panelis yang sudah meluangkan waktunya untuk berkontribusi dalam acara webinar ini. Yaitu pertama tentunya adalah Pak Arifin Rudianto, yaitu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dari PPN Bapak Nas. Kemudian Ibu Surya Ningsi, dalam hari ini diwakili oleh Pak Rizal. Itu Ibu Surya Ningsi adalah Direktur Pembinaan Program Bidjen Migas. Kemudian Pak Jugi Prayogo, Komite dari BPH Migas. Kemudian Pak Sari Almuhtar, Direktur PGN. Kemudian Ibu Ernie Ginting, Direktur Pertamina Power Indonesia atau PPI. Dan juga Ibu Rosa Permatasari, Direktur dari Pertagas. Juga enggak lupa tentunya kepada moderator, teman lemah saya, Bapak Ahmad Taufik. Dan juga semua peserta dari webinar ini yang telah menyisihkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Syukur Alhamdulillah kali ini IGS kembali dapat mengadakan webinar series. Kali ini adalah yang seri kelima. Dengan judul, Pengembangan Infrastruktur Gas untuk Menunjang Daya Saing Industri Indonesia. Dua kata kunci di sini yaitu infrastruktur gas dan daya saing industri yang merupakan hal penting dan prioritas bagi pemerintah saat ini. IGS mempunyai komitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan gas, yaitu melalui pembangunan infrastruktur gas, sekaligus meningkatkan daya saing industri di ujungnya. Untuk itu IGS mendorong anggota-anggotanya untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan IGS. Juga IGS berusaha terus menerus mengumpulkan, menciptakan, dan menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah. Secara terus-menerus juga IGS berkomunikasi dengan sesama anggota dan juga dengan para stakeholders. Dengan tujuan untuk mengupayakan terciptanya entire gas value chain yang efisien dan efektif. Sehingga ujung-ujungnya terbentuk daya saing industri. Webinar ini merupakan salah satu wahana berkomunikasi untuk menciptakan ide-ide, untuk ujungnya mencari solusi terhadap semua permasalahan-permasalahan bisnis gas yang dihadapi. Semoga webinar ini dapat dinikmati dan bermanfaat bagi para peserta dan IGS pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Saya juga dengan ini mengajak perusahaan-perusahaan untuk bergabung dengan IGS, sehingga IGS lebih kuat dan lebih bisa berkontribusi pada industri gas. Terakhir tentunya, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT, sehingga tetap sehat dan bisa produktif di saat pandemi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik atas opening remarks-nya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Didik, jadi tema webinar kita hari ini adalah pengembangan infrastruktur gas untuk menunjang daya saing industri di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia saat ini memproduksi sekitar 6,7 BCFD gas per hari, 35 persennya diekspor, 65 persennya dipakai di dalam negeri, dan Kementerian ESDM, SKT Amigas juga sudah mencanangkan untuk meningkatkan terus produksi gas ini di tahun 2030, ditargetkan akan bisa mencapai 12 bilion kubik feet per day atau BCFD. Tentunya ini suatu potensi pasokan yang sangat besar, tapi di sisi lain kita juga mengalami dan melihat bahwa adanya pandemi COVID-19 telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak kepada permintaan akan gas, sehingga ada potensi surplus pasokan gas di dalam negeri, di mana saat ini dari existing customer justru ada sebagian yang menginginkan gas, tapi tidak bisa mendapatkan gas. dan kendala utamanya seperti yang kita ketahui adalah infrastruktur gasnya yang belum tersedia. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana infrastruktur gas ini bisa dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa menjangkau lebih banyak industri komersial, bahkan rumah tangga di seluruh Indonesia yang penduduknya Rp270 juta tentunya merupakan suatu potensi pasar gas yang sangat signifikan. Jadi, analis atau pembicara yang akan menyampaikan paparan pada hari ini, ada enam pembicara atau panelis, tiga dari Bapak Nas, dari MIGAS, dan dari BPH MIGAS, kemudian yang tiga adalah dari pelaku atau developer daripada infrastruktur gas yang sudah kita kenal baik di Indonesia, yaitu Pertagas, PGN, dan Pertamina Power Indonesia. Mungkin itu sebagai introduction dari saya sebagai moderator, kita langsung akan memulai dengan paparan yang pertama dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Nas, yaitu Bapak Dr. Insinyur Arifin Rudianto, MSC, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi, beliau adalah Deputi Bidang Kemaritimian dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN dan Bapak Nas. Kepada Bapak Arifin, kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada IGS yang telah mengundang kami dari Bapak Nas untuk ikut dalam webinar terkait pengembangan infrastruktur gas bumi. Ini memang seratu topik yang sangat penting dari prioritas kami ke depan dalam RPJM 2020-2024 ini. Kami akan sekilas saja melihat sejarah tentang pembangunan infrastruktur gas bumi ini dan bagaimana strategi kita ke depan. Lanjut. Untuk itu, ada lima hal yang ingin kami bahas sharing di sini. Bagaimana peran gas atau pembangunan transmigas ini ke dalam transformasi ekonomi Indonesia yang sedang berlangsung. Bagaimana perkembangannya selama ini, recana Indo yang sudah kita susun, dan ini sedikit hiliriasi produk gas. Jadi gas beyond energy akan kami bahas juga dan bagaimana dinama global maupun domestik terkait gedah pastian yang ada dalam pembangunan industri gas di Indonesia. Lanjut. Bapak-Ibu yang kami hormati, saat ini kita sedang melakukan transformasi ekonomi. Intinya adalah kita ingin merubah perekonomian kita yang selama ini lebih banyak dari bahan mentah, lebih banyak ke aspek hilirisasinya atau proses nilai tambahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin ekonomi ke depan akan lebih hijau. Baik dari bahan baku raw materialnya maupun sisi prosesnya. Nah di sini ada enam strategi besar. Salah satunya yang menjadi game changer dalam transformasi ekonomi ini adalah transisi energi. Itu yang mungkin terkait dengan yang kita bahas dalam webinar hari ini. Lanjut. Nah untuk itu, kita siapkan dalam RPJM ini platform melalui pembangunan rendah karbon. Low Carbon Development Initiative. Intinya, melalui pembangunan rendah karbon ini tidak ada lagi pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian daya dukung lingkungannya. Kedepan, proses pembangunan ekonomi akan lebih banyak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca. Ini sebagai bentuk kita untuk berkontribusi dalam upaya menanggulangi dampak perubahan iklim dan juga mencapai tujuan-tujuan dalam Sustainable Development Goal atau SDGs. Nah untuk itu, kita sudah menyiapkan berbagai target. Salah satunya adalah pembangunan energi berkelanjutan. Next. Di mana total porsi energi baru dan terbarukan kita harapkan sekitar 19,5% dari total energi, pahoran energi nasional kita. Nah ini target sampai tahun 2024 nanti. Nah untuk itu, kita juga melihat ke depan bagaimana kira-kira demand dan supply energinya. Bapak-Ibu yang kami hormati. Next. Kalau kita lihat, kebutuhan energi akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau kita masih bisnis as usual seperti sekarang, lebih banyak menggunakan energi fosil, maka ke depan kita akan semakin berkurang pasokannya. Sehingga kita harus impor. Kalau kita harus impor, yang pasti fiskal kita akan terganggu dan juga ketahanan energi kita akan terganggu. Sehingga kita harus memulai langkah-langkah menuju transisi energi dalam jangka panjang. Kalau Bapak-Ibu lihat dalam grafik, itu ke depan permintaan gas akan terus meningkat. Dan memang kita harapkan share gas ini akan meningkat. Kenapa demikian? Selanjut, next. karena transisi energi ini adalah upaya jangka panjang untuk merubah sumber energi primer kita dari fosil ke energi baru terbarukan. Jangka panjang ini tentunya tidak bisa langsung dilakukan. Sehingga kita perlu energi sebagai transisi untuk mengisinya. Gas bumi adalah jembatan yang ideal bagi upaya transisi energi di Indonesia sebelum kita nantinya mampu memanfaatkan semua sumber energi terbarukan yang lebih banyak lagi. Jadi ini yang menjadi kunci bagi kita bahwa gas bumi akan kita gunakan sebagai jembatan transisi energi menuju pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan. Next. Nah, tentunya ada alasan mengapa kita pilih gas sebagai jembatan transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan. Yang pertama, gas bumi lebih rendah emisi, paling rendah dibandingkan batu para dan diesel yang kita gunakan saat ini. Nilai kalor gas bumi juga lebih tinggi dan ini akan mendorong efisiensi energi. Demikian juga cadangan yang kita miliki itu lebih tinggi dibanding sumber energi yang lain. Sehingga akan mendukung ketahanan energi nasional. Itulah tiga alasan mengapa kita gunakan gas sebagai transisi untuk menuju energi baru terbarukan. Menuju pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih banyak lagi. Dalam next, dalam RPJMN 2020-2024, kita sudah laksana identifikasi berbagai proyek yang akan digunakan untuk menukung upaya-upaya tadi. Dan kita harapkan sudah dimulai di tahun 2021 ini paling tidak menyusun FS dan detail desainnya. Antara lain adalah major proyek pipa gas bumi trans Kalimantan yang tadi sudah didiskusikan di awal sepanjang 2.219 kilometer. Ada ruas Kalten-Kalsel, ada Kalsel-Kalteng, Kalteng-Kalbar, dan Natuna-Kakalbar. Ini yang kita rencanakan dalam RPJMN. Nah, juga nanti kita akan membangun Ibu Kota Negara dan ini menjadi bagian penting dari pembangunan jalingan Trans-Kalimantan untuk mensuplai Ibu Kota Negara. Karena Ibu Kota Negara yang baru kita harapkan adalah green and smart city. yang energinya harus bersih. Nah, untuk itu BPH Migas sudah merencanakan segera melelang hak khusus pembangunan dan pengoperasian ruas pipa transmisi gas bumi dari Dume ke Semangke di Sumatera untuk mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus di Semangke. Ini contoh-contoh berbagai rencana yang kita harapkan ke depan. Lanjut, next. Nah, sekarang kita belajar sejarah selama ini tentang pembangunan energi di Indonesia. Katanya jas merah. Jangan sekali merupakan sejarah. Nah, kalau kita lihat di awal tahun 1970-an, 1980-an, kita telah membangun industri LNG. LNG LNG badak di Kaltim Arun di Aceh saat itu telah menjadikan Asia Timur ini kawasan perdagangan LNG terbesar di dunia dan Indonesia sebagai produsen atau penjual utama dan Jepang sebagai pembeli utama. Baru kemudian diikuti oleh Malaysia, Brunei, Australia. Sementara konsumen juga berkembang dengan Korea Selatan, Taiwan, dan terakhir ini Cina. Pembangunan kilang LNG badak dan Arun saat itu berjalan lancar. Bahkan termasuk tercepat di dunia. Proyek LNG tersebut didukung cadangan gas bumi yang besar dan juga kerjasama yang sangat baik waktu itu antara Pertamina dengan kelompok produsen gas bumi serta konsursium pembelinya di Jepang. Jadi produksi gas bumi di kawasan tersebut juga dimanfaatkan untuk industri pupuk serta sejumlah industri kimia lainnya. Di dalam negeri waktu itu permintahan terhadap gas bumi masih belum berkembang. Tapi gas bumi khususnya dari LNG menjadi penyumbang penampatan yang paling besar untuk APBN saat itu. Next. Kalau kita lihat lagi dalam periode yang sama Indonesia dalam hal ini Pertamina juga membangun pipa transmisi gas bumi. Menghubungkan sumber gas bumi di Cilamaya, Cirepon, menyalurkannya melewati Cikampe untuk diproses menjadi pupuk hujan. Dan juga digunakan sebagai sumber energi untuk gas kota di Bogor dan sebagainya. Dan sebagian juga sebagai bahan bakar, bahan baku oleh Krakato Steel. Selanjutnya di periode 90-an, pemerintah saat itu bersama BGN membangun proyek-proyek pembangunan jaringan distribusi gas bumi di sebelah kota di Indonesia. Ini dimulai saat bagaimana sumber energi di kota ditembangkan. Antara lain di Situarjo, Medan, dan sebagainya. Selanjutnya, pemangkatan gas bumi untuk pembangkitan listrik dan juga untuk sumber lainnya juga dikembangkan. Misalnya jaringan gas bumi dari Laut Utara Jakarta ke PT. Gumuakaran dan dari Selat Madura ke kawasan Industri Gesei. Ini juga dilakukan. Setelah itu beroperasinya pipa transmisi gerisik duri dari tahun 1998 oleh BGN juga menjadi tonggak baru pembangunan transmisi gas bumi di Indonesia. Pembangunan ruas transmisi gerisik duri telah diikuti dengan ruas gerisik Batan Singapura. Kemudian ruas Sumatera Selatan ke Jawa Barat Banten khususnya. Dan sementara itu perkembangan selanjutnya di awal tahun 2000-an juga telah dikembangkan Floating Production Storage Offloading FBSU di Laut Natuna waktu itu memproduksi dan mengeks pergas bumi melalui pipa transmisi bawah laut ke Singapura dan Malaysia. Lanjut lagi. Next. Kalau kita lihat dari sejarah tadi di awal-awal pengembangan industri gas bumi di Indonesia tersebut kami Bapak Nas mempunyai peranan yang relatif cukup dekat dengan proyek-proyek pembangunan yang sedang dilakukan. Mungkin saat itu Bapak Nas sebagai anggota DKPP Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina juga sebagai pengalokasi dana APPN dan membantu juga mencarikan berbagai sumber pendanaan dari berbagai sumber di dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai proyek-proyek penyaluran gas bumi baik oleh PT BGN maupun untuk membangun kecerikan oleh PLN. Namun Bapak-Ibu yang menghormati seiring dengan berkembangnya skala bisnis meningkatnya kemampuan pembihan proyek oleh BUMN dan juga beberapa perubahan regulasi peran BAPENAS dalam partisipasi langsung untuk pelaksanaan proyek pembangunan sampai saat ini semakin berkurang. Next. Untuk itu kami membuat rencana induk dan perubahan berbagai regulasi. Meskipun Indonesia sudah cukup lama membangun industri gas bumi tapi rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional baru ditetapkan pertama kali tahun 2005. Rencana induk pertama tersebut bagaimana juga belum mewadai semua aspek infrastruktur pengolahan transportasi maupun penyimpanan gas bumi misalnya untuk LNG visifing terminal LCRNU dan sebagainya sehingga kita perlu berbicara bagaimana kita mengembangkan rencana induk menjadi ini menjadi pedagangan bagi kita semua. Next. Nah berdasarkan rencana induk transmisi gas bumi tadi BPH pada tahun 2009 telah melakukan lelang berbagai ruas transmisi antara Kalimantan Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Lelang dilakukan ketika harga minyak sedang melambung tinggi dan pemerintah mencarikan alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ditimpulkan termasuk dengan meningkatkan impor LPG untuk memenuhi LPG 3 kg namun dalam perkembangannya Mbak Ibu yang ingin menghormati sampai sekarang kemajuan pembangunan ketika ruas transmisi gas bumi tersebut masih sangat kecil kami kemarin ditagih oleh Pak Gubernur Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah bagaimana kok transmisi dari Cirebon ke Semarang yang sudah ditetapkan 15 tanah kok belum ada serentara kami akan mengembangkan banyak sekali kawasan industri di Bantura Jawa Tengah jadi kita perlu kaji lebih dalam lagi apa masalahnya kira-kira itu mungkin menjadi perhatian kita bersama next nah sementara itu pembangunan gas bumi tetap berjadi tahun 2009 kilang LNG tangguh dibuntuni mulai beroperasi dan mengirimkan LNG pasar luar dan dalam negeri sementara LNG Aron berhenti beroperasi di tahun 2014 karena menipisnya pasukan gas di Aceh storage LNG kemudian dimanfaatkan atau kemudian LNG dari tangguh yang selainnya digirim ke Sumatera melalui pembangunan pipa transmisi tahun 2015 kemarin kilang LNG Donggi Senoro di Banggai Selawasi Tengah sudah mulai berproyek operasi dengan produksi LNG digirim ke Asia Timur dan periak LNG ini didominasi oleh swasta baik nasional maupun swasta next nah penyaluran gas bumi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan listrik tetap berkembang meskipun kita lihat sangat lambat perkembangannya misalnya melalui pembangunan FSRU di Lampung dan Utara Jakarta serta mini receiving terminal yang disambungkan ke pembangunan listrik di Benua Bali nah untuk itu APPE terus membiayai upaya untuk mengalirkan gas bumi ke rumah tangga di berbagai kota sekarang sekarang ada sekitar 18 ribu 800 ribu rumah tangga di tanah air dan kita harapkan akan terus meningkat kita targetkan dalam RPJM ini setelah 4 juta rumah tangga bisa termenuhi karena ini masih sangat kecil dibanding volume gas yang sudah kita alirkan selanjutnya Bapak Ibu yang kain hormati izinkan kami membahas sedikit gas beyond energy terkait dengan hirilisasi produk gas ini kita lihat Indonesia memiliki 1,53% dari cadangan gas bumi di Indonesia bahkan lebih banyak dibandingkan cadangan minyak bumi kita lanjut meningkatnya permintaan domestik untuk energy telah melompui volume untuk ekspor yang selama ini kita lakukan intinya apa demand domestik semakin lama semakin meningkat sehingga kedepannya produksi LNG akan lebih difokuskan ke pasar domestik dengan menyisakan sedikit ruang untuk ekspor faktor lainnya adalah banyak kontrak ekspor LNG yang akan segera berakhir dari tahun 2021 hingga 2035 ini untuk kita perlu menginventarisasi berapa kita punya pasokan berapa perkiraan demand kita ke depan next ada selisih surplus antara produksi dan konsumsi gas di Indonesia di tahun 2018 terhadap surplus antara produksi dan konsumsi sebesar 29 metric ton atau 41% gas muhae Indonesia di tahun 2017 masih diekspor dalam betul LPG dan LNG ke depan demand dalam negerinya akan meningkat sehingga kita perlu strategi untuk mengalihkan upaya ini Bapak Ibu yang kami hormati next gas juga berpotensi untuk dihilarisasi dan memiliki tambah yang cukup banyak antara lain dalam bentuk prometanol etanol dan sebagainya sebagai contoh Bapak Ibu yang hormati saat ini kita mengembangkan B30 untuk mengembangkannya diperlukan metanol sebagai reaktan nah karena kita kembangkan ternyata metanol ini semakin tinggi empornya semakin meningkat ini juga potensi bisnis untuk kita kembangkan hilirisasi yang kedua misalnya saat ini di masa covid banyak sekali orang menggunakan hand sanitizer bahan bakunya adalah etanol sehingga impor etanol juga meningkat jadi inilah kira-kira kita sudah mengkaji nilai tambah gas bumi secara umum yang dalam ratai nilai yang lebih panjang akan menguntungkan dibandingkan dengan mempurnian gas alam saja seiring dengan ratai nilai yang lebih panjang produksi yang dihasilkan juga akan semakin berlilai tambah ini potensi yang untuk dikembangkan dengan pengaman gas ke depan next hilirisasi gas juga akan berdampak terhadap perekonomian industri kina dasar organik yang bersumber dari minyak bumi gas alam dan batuk warah mempunyai potensi untuk dikembangkan baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun penerimaan keuntungannya next Indonesia juga berpotensi besar untuk mengembangkan industri petrogumia yang berbasis gas ini kira-kira pohon industri yang sudah kita siapkan mana-mana yang sudah ada mana-mana yang belum dan kita akan membuat ini sebagai bagian juga dalam transformasi ekonomi ke depan jadi gas tidak hanya untuk energi tapi kita juga berpikir untuk mengembangkannya sebagai basis industri petrogumia ke depan kita juga melihat next bagaimana negara lain melakukan hilirisasi gas alam untuk petrogumianya Tiongkok misalnya Tiongkok memulai membangun kapasitas penelitian dan pengembangan di bidang geogasifikasi dan konvensi metanol menjadi olevin sejak tahun 80-an kini Tiongkok sudah memiliki teknologi nasional untuk memproduksi olevin dari metanol dan Tiongkok saat ini juga mengembangkan gasifikasi batubara yang memproduksi listrik dan bahan baku petrogumia salah satunya melalui proyek inner memulian prongsin dan juga melalui impor batubara dari Indonesia next kalau Amerika sekat sudah memulai di tahun 2000-an dan terus mengembangkan teknologi berbasis gas alam seperti oksidatif coupling dengan umpan gas metana Singapura tetangga kita juga secara proaktif mengembangkan industri petrogumia berlilai tambah tinggi dan pengilangan modern terlibat di dalamnya ada Exxon Mobil Shell dan juga Lances yang melakukan investasi besar untuk kompleks petrogumia di Singapura kita tahu Singapura tidak memiliki SDA Singapura membangun R&D Science Park untuk mengembangkan teknologi untuk efisiensi energi kedepan Singapura mungkin akan melakukan diversifikasi suplai gas feedstock petrogumia dengan membangun LNG terminal ini sudah dilaksanakan selanjutnya Bapak Ibu akan menghormati next upaya tadi juga menghadapi tantangan tantangan yang paling besar adalah pasar yang sangat dinamis perubahannya sehingga ketidakpastian semakin meningkat sejak Indonesia ikut mengembangkan industri LNG dan juga selama beberapa dekade menjadi pengekspor LNG terbesar di dunia pasar gas bumi dunia dan di dalam negeri mengalami banyak perubahan perdagangan LNG juga bertambah besar sekarang pemainnya makin banyak ada Australia Qatar Malaysia Amerika Rusia dan bahkan Singapura pun sudah berpikir yang selama dua dekade mengandalkan Indonesia sebagai pemasoknya mereka sudah berpikir mencari pasokan LNG dari belahan bumi lain di dalam negeri seiring dengan pertumbuhan ekonomi itu permintaan energi termasuk gas bumi terus meningkat gas bumi dibutuhkan oleh industri yang terus berkembang juga untuk membagi tenaga listrik tapi bagaimana profil permintaan tersebut belum serunya bisa kita potret dengan rinci kelangkaan infrastruktur penyaluran gas bumi di dalam negeri itu mengibatkan ketidakpastian akan dilakukannya pasokan gas bumi untuk pengaman industri maupun untuk upaya-upaya yang lain selain menghalangi pertumbuhan permintaan kelangkaan infrastruktur gas bumi ini juga mengibatkan industri atau pembangkit listrik beralih memilih alternatif bahar bakar lain misalnya batu bara yang pengadaannya lebih mudah dilakukan ini tentunya akan berlawanan dengan upaya transisi energi yang sedang kita lakukan belum terbangun ruas transmisi gas bumi Transjawa Jabar Jateng 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 serta Kalija yang telah ditentukan pemenangnya melalui lelang khusus sejak tahun 2006 adalah contoh ketidakpastian dalam pembangunan infrastruktur gas bumi di tanah air ini tentunya perlu kita atasi bersama next nah contoh lain adalah blok masela awalnya kita sepakat akan dilakukan dengan pola dengan impaks melalui POD disetujui bahwa menggunakan skema floating LNG namun dalam perkembangannya dirubah menjadi di darat ditambah lagi dengan COVID dan juga permintaan yang semakin menurun akhirnya masalah menjadi tidak jelas juga karena secara ekonomi ketidakpastian ini akan semakin meningkat next Bapak Ibu yang kami hormati percana Induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional perlu kita sempurnakan menjadi rencana Induk pembangunan infrastruktur gas bumi nasional dengan memodifikasi dan menembahkan rencana Induk yang sekarang dengan rencana pembangunan infrastruktur gas bumi lainnya seperti RIG Receiving Terminal FSRU dan sebagainya ini tentunya membutuhkan diskusi kesepakatan dengan stakeholder yang lain di Indonesia ini mungkin nanti Bu Ernie bisa menjabarkannya lebih lanjut kalau sudah ada rencana jaringan tadi kita harus trik konsisten untuk mengujudkan rencana tersebut tapi yang lebih penting lagi persiapan proyek ini perlu dilakukan lebih baik lagi dari sejak tahap awal termasuk pelayangannya juga identifikasi dengan baik segala resiko proyek proyek risk ini serta skenario mitigasinya ini yang kadang-kadang kita agak pelewatan next pelajar dari pengalaman yang ada kebelum suksesan dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur gas bumi di Indonesia adalah akibat dari kurang matangnya analisis mengenai input risk risiko ketersediaan pasokan gas bumi dan juga output of taking risk bahwa terdapat kepastian pembeli dari gas bumi yang akan diseluruhkan dan seterusnya nah risiko tersebut perlu diantisipasi lebih matang lagi sejak awal next bagaimana peran pemerintah saat ini kami akan lebih banyak berperan sebagai enabling government sebagai regulator fasilitator dan sebagainya belajar dari keperhasilan penggunaan proyek-proyek gas bumi di masa lalu peranan pemerintah yang lebih besar ke depan mungkin diperlukan lagi untuk membantu memitigasi risiko-risiko proyek misalnya dalam memastikan bahwa alokasi gas bumi akan tersedia untuk disalurkan ke pabrik pengolahan atau infrastruktur tanah basai gas bumi yang akan dibangun bahwa persoalan tanah dan row right of way dapat diatasi bahwa BUMN dapat menjadi anchor pembeli gas bumi yang disalurkan lewat pembangunan infrastruktur baru demikian pula pemerintah dapat membantu kembali mendapatkan akses untuk pelaksana proyek ke sumber-sumber penyelayan murah dan seterusnya untuk itu dalam RPJMN yang sudah kita susun ini kita sudah siapkan berbagai major proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh BUMN jadi proyek-proyek yang ada dalam RPJMN kita kategorikan empat hal proyek yang menguntungkan ya sudah kita serahkan kepada swasta untuk melaksanakannya proyek yang menguntungkan tapi ada sedikit risiko kita gunakan dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha public private partnership kalau untungnya masih ada resikonya cukup besar dengan penugasan kepada BUMN kalau memang untuk pelayan dasar masyarakat baru dengan APBN sebelumnya itu kira-kira upaya-upaya yang kita lakukan next nah upaya ini tentunya memerlukan sinergi kolaborasi dengan sektor infrastruktur transmisi gas bumi dan distribusi gas bumi melalui pipa pengangkutan dengan kapal-kapal LNG maupun small scale LNG dan FSRU dapat dikategorikan pula sebagai sektor infrastruktur energi dan sumber daya mineral lagi sebagai contoh kegiatan pembangunan dan pengoperasian pipa transmisi gas bumi mirip seperti yang dilakukan untuk pembangunan dan pengoperasian jalan-jalan kol dan sebagainya nah infrastruktur merupakan prioritas dalam RPJMN sehingga ini semua kita lihat seperti yang kami sebagai bagian dari infrastruktur nanti mungkin Bu Erni bisa membahas lebih lanjut sebagai penutup next Bapak Ibu yang kami hormati strategi yang kami sampaikan tadi belum semuanya dalam tahap implementasi mari kita bersama bersinergi berkolaborasi untuk mewujudkannya menuju pembangunan industri gas bumi di tanah air yang akan berlangsung sesuai rencana yang kita harapkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemurahan ekonomi di Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Arifin yang telah menyampaikan gambaran secara komprehensif mengenai rencana makro dan rencana jangka panjang pembangunan gas di Indonesia khususnya infrastruktur gas baik itu melalui rencana induk jaringan transmisi dan distribusi dan tadi beliau juga sudah menyampaikan potensi hilir stasi gas bumi di Indonesia dan sepertinya Bu Erni sudah siap-siap untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi dalam kesempatan Bu Erni yang akan datang sekali lagi terima kasih Pak Arifin atas paparannya yang sangat baik dan kepada para peserta kalau ada pertanyaan kepada para panelis silahkan dipilihkan di chat room untuk nanti kami sampaikan pada saat sesi tanya jawab kita lanjut kepada panelis yang berikutnya dari Dijen Migas Kementerian ESDM yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Rizal Fajar mewakili Ibu Surya Ningsi sebagai Direktur Pembinaan Program Dijen Migas Kementerian ESDM kepada Bapak Rizal kami persilahkan 10 menit terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam setelah buat kita semua dan selamat sehat untuk semuanya pertama kami sampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami untuk menghadiri webinar kali ini dan sekaligus permohonan dari Ibu Direktur karena beliau pada saat yang bersamaan harus menghadir rapat dengan Pak Menteri sehingga tidak bisa hadir pada rapat kali ini dan menyampaikan salam untuk Bapak Ibu sekalian dalam webinar kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengembangan infrastruktur dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas ini khususnya di dalam negeri yang pertama kami akan menyampaikan bahwa mengenai neraca gas Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2030 bahwa dalam neraca gas bumi Indonesia ini seperti dalam NG-NG yang sebelumnya wilayah Indonesia dibagi menjadi 6 region pasokan dan kebutuhan gas bumi region 1 meliputi Sumatera bagian utara dan Aceh region 2 meliputi Sumatera bagian tengah selatan Kepala Riau dan Jawa bagian barat region 3 jawa bagian tengah dan region 4 bagian tim tapi dengan tersambungnya pipa transmisi Gresik Semarang yang akan onstream di tahun ini wilayah region 3 dan 4 kami gabungkan kemudian region 5 meliputi Kalimantan dan Bali sedang region 6 meliputi Sulawesi Maluku dan Papua kemudian berdasarkan rencana pengembangan lapangan mempasokan gas bumi dalam neraca gas Indonesia ini kami bagi menjadi existing supply itu adalah produk yang saat ini sudah berjalan kemudian projek supply itu adalah perkiraan volume gas bumi yang mampu dipasok dari lapangan lapangan yang sudah disetujui POD-nya maupun yang masih dalam proses persetujuan yang ketiga adalah potensial supply yang berasal dari lapangan lapangan yang sudah ada penemuan tetapi masih belum diajukan POD-nya untuk menghitung keekonomian kemudian terkait dengan demand-nya sendiri kami bagi menjadi contractor demand committed demand dan potensial demand kalau contractor demand itu adalah pulmu kebutuhan gas yang saat ini sudah berjalan dengan adanya PGPG kemudian committed demand adalah kelanjutan dari kontrak-kontrak yang sudah berakhir apabila nanti kontraknya berakhir itu dilanjutkan masuk ke committed demand tapi ini tidak termasuk tidak termasuk dalam ekspor gas ke luar negeri kemudian potensial demand itu adalah merupakan volume kebutuhan gas bumi yang berdasarkan potensi dari masing-masing sektor misalnya dari industri kami asumsikan pertumbuhannya adalah 1,02% kemudian berdasarkan raca gas Indonesia ini 2020 sampai dengan 2030 dari pasokan yang saat ini ada belum dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan kontrak ke demand dan akan mulai defisit mulai tahun 2023 sementara kebutuhan gas berdasarkan kontrak ke demand serta potensial ke demand dapat dipenuhi apabila projek suplai maupun potensial suplai dapat berjalan dengan tepat waktu sampai dengan yang di rencanakan lanjut ini ada profil sektor demand nasional jadi pemerintah terserah upaya untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi pada sektor industrikan industri dan petrokimia alokasi gas domestik kemudian mendukung pemanfaatan rencana-rencana pemanfaatan gas pada proyek-proyek dengan kebutuhan gas besar misalnya pada tahun 2001 direncanakan akan non-stream pemanfaatan gas untuk RDMP Balikpapan tahun 2022 direncanakan akan adanya reaktifasi kukuk Indonesia pabrik PIM satu di Aceh kemudian proyek petrokimia Bintuni perpanjangan pemanfaatan gas untuk petrokimia Gresik dan RDMP untuk RU Ciracap kemudian untuk 2025 ada kebutuhan gas untuk pengembangan GER tuban kemudian pabrik petrokimia di metano di Sumatera Selatan dan RDMP Balongan serta petrokimia di pasir sesuai dengan pengembangan lapangannya di tahun 2027 kemudian untuk memulai kebutuhan gas tersebut pemerintah juga mendorong adanya pengembangan lapangan proyek-proyek hulumi gas dalam mereka meningkatkan pasokan sampai dengan tahun 2030 diantaranya adalah lapangan jambaran tiung biru kemudian lapangan merakes lapangan mako di West Latuna kemudian lapangan-lapangan haski di Madura kemudian tangguh Tentiga dan pada tahun 2023 akan ditargetkan akan on-stream lapangan Longo dari Kris Energi kemudian lapangan Angkur dan Sesanggang dari EMP Gebang dan juga pada tahun 2004 akan on-stream pasokan dari lapangan Asap Pidomerah dari wilayah Kerja Kasuri di Papua kemudian proyek IDD Sefron dan proyek Masjalah lanjut nah ini adalah gambaran balance dari masing region dimana pada region satu dengan adanya tambahan suplai dari kureng money dan wilayah kerja Gebang akan mengalami kelebihan gas sehingga apabila kedua proyek tersebut bisa on-stream pada waktunya sesuai dengan yang direncanakan itu perlu ada mitigasi untuk pengalihan lokasi gas destinasi kargo LNG ke region lain karena sampai dengan saat ini region satu ini dipasok melalui LNG ke PAG Harun kemudian kemudian untuk region 2 meskipun ekspor gas dari grisik dengan asumsi tidak diperpanjang dan tambahan pasokan dari wilayah kerja Saka Kemang akan terapi dengan on-stream pabrik metanol di Sumatera Selatan pengendangan di MP Balongan itu akan mengalami defisi suplai pada tahun 2026 sehingga perlu tambahan pasokan dari LNG dan diperlukan optimasi fasilitas LNG yang telah ada kemudian di region 3 ada beberapa tambahan pasokan dari region lain ada beberapa tambahan pasokan dari JTB kemudian lapangan -lapangan HASKI dan lapangan LONGO tapi ada juga tambahan demand dari RDMP Cilacap dan GRR Tuban sehingga perlu tambahan pasokan dari region lain pada tahun 2026 kemudian untuk region 5 dengan pemasok utama adalah wilayah kerja Mahakam dan Muara Bakong akan mendapatkan tambahan pasokan dengan on-frame merakes di wilayah kerja Isipenggan dan projek ID di Cepron serta meningkatkan produksi dari Mahakam dan Sangga-Sanga kemudian kelebihan suplai di region ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di region lain yang defisi suplai seperti di region 2 dan region 3 dan 4 kemudian yang terakhir adalah region 6 dengan pemasok utama dari BP Tangguh akan mendapatkan tambahan pasokan dari on-stream Tangguh dan 3 wilayah kerja kasuri maupun lapangan abadi di Masela dan adanya penambahan demand dengan dibangun pabrik petrokemia di Pintuni maupun di Masela lanjut Nah untuk pengembangan infrastruktur gas luminasional sendiri perlu dilakukan penyalah arahan dengan Raja Gas Indonesia karena tadi dilihat bahwa ada beberapa region yang akan mengalami defisi suplai pada tahun 2006 sehingga dari pemerintah mengapa sampai dengan saat ini belum mengeluarkan rencana induk infrastruktur gas luminasional jaringan transmisi dan distribusi gas luminasional yang di dalamnya memang termasuk juga infrastruktur untuk pemanfaatan gas seperti fasilitas LNG maupun hal-hal yang lain itu memang perlu dilakukan sinkronisasi dengan meraca gas agar perencanaan pengembangan infrastruktur gas ini bisa terpas sasaran dan juga secara keekonomian mampu untuk menunjang dan meningkatkan daya saing industri yang terdapat di sekitar infrastruktur tersebut karena prinsip dasar pengelolaan kegiatan usaha di gas adalah untuk mempercepat pengembangan industri gas bumi untuk penyediaan akses terhadap gas bumi yang merata pengelolaan jaringan gas pipa yang tidak konser efisien pasokan gas bumi yang handal dan berkelanjutan serta harga jual yang terjangkau oleh masyarakat maupun sektor industri lanjut ini adalah pengembangan perkembangan pembangunan infrastruktur gas bumi nasional dari tahun 2016 sampai dengan 2020 khususnya infrastruktur pipa distribusi maupun transmisi dimana untuk distribusi tersebar di seluruh wilayah Indonesia ada peningkatan sekitar 900 km pipa kemudian untuk pembangunan pipa transmisi ada ruas belawan terkait dengan kawasan Indonesia Medan kemudian dari kawasan Indonesia Medan ke Dek Semangke Duri Dumai Diri Sikusri Muara Karang Muara Tawar ruas horong grafi serta ini masih dalam status ongoing karena memang surat izin usahanya masih ujian sementara secara konstruksi sudah terbangun akan tetapi masih menunggu on-stream dan menunggu on-streamnya pasokan dari lapangan jambaran di lanjut di sisi hilir pemerintah sendiri sudah merencanakan dan mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi antara lain beberapa ruas transmisi Semangke Dumai Cirebon Semarang maupun ANTAI IN WNTS Pemping kenapa ruas trans Kalimantan belum kami masukkan ke dalam rencana induk karena sesuai dengan RPJMN kami masih menunggu hasil evaluasi hasil kajian dari BPH Migas untuk nanti pada tahun ini akan diterapkan evaluasi apakah dapat dimasukkan ke dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas minasional untuk ruas khusus untuk ruas Cirebon Semarang sudah ada pemenang lalang tapi kemudian pemenang lalang yang ditunjuk pada tahun 2006 PT Rekayasa Industri mengundurkan diri pada akhir tahun lalu dan kami statusnya masih menunggu pengembalian ruas transmisi tersebut dari BPH Migas apakah masih akan dilanjutkan dengan lalang yang lain atau diserahkan kepada pemenang kedua ataupun dikembalikan kepada pemerintah tapi dari arahan dari Pak Menteri untuk luas Semang Kedumai dan ruas Cirebon Semarang kami sedang menjajaki kemungkinan untuk penggunaan dana APBN untuk pembangunan ruas tersebut karena agar tidak membebani industri yang nanti akan memanfaatkan gas tersebut dengan TORVI kemudian dari pembangunan infrastruktur yang lain untuk FSRU PRTG Jawa 1 yang dalam proses pembangunan kemudian di region 2 ada FSRU Lampung dan Nusantara Rigas itu ada nantinya akan ada optimalisasi pemanfaatan dan juga upgrading kemudian ada rencana terminal RNG di Ciracap dan rencana FSRU Jabar ataupun di Jawa Tengah dengan melihat tadi mempertimbangkan adanya kekurangan pasokan di region 2 3 dan 4 kemudian untuk di region 5 ada rencana pembangunan dipas senipah balipapan yang akan mendukung proyek strategis nasional RDMP balipapan kemudian untuk di khusus region 6 umumnya ada di region 6 dari kementerian SDM sudah menerbitkan capman nomor 13 tahun 2020 mengenai penugasan untuk pembangunan infrastruktur RNG dalam rangka pengalihan pembangkit perbahan bakar minyak kepada gas alam lanjut selain terakhir ini mungkin tantangan investasi gas di Indonesia jadi untuk dari sektor hulu selamanya tidak ditemukannya cadangan gas besar sehingga reserve refreshment rasionya kurang dari satu tapi kemudian sehingga apabila tidak ada penemuan cadangan lagi gas akan berakhir dalam waktu 19 tahun dan pemerintah terus mendorong untuk peningkatan produksi ini dengan adanya program 1 juta barrel pada tahun 2030 termasuk dengan adanya peningkatan produksi gas bumi kemudian untuk penemuan cadangan gas bumi berlari ke Indonesia Timur dengan karakteristik laut dalam seperti IDD Project dan Masela kemudian dengan kondisi hadga minyak sehat ini beberapa terima kasih kemudian untuk dari sisi hilirnya sendiri kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulau merupakan tantangan tersendiri untuk mengintegrasikan infrastruktur gas bumi tapi dengan adanya capman 13 melalui penugasan tersebut ke Pertamina dan kepada PLN akan mendorong pemasatan gas bumi di wilayah-wilayah yang memang selama ini belum terjangkau oleh infrastruktur gas bumi kemudian letak sumber pasokan gas bumi yang jauh dari konsumen sehingga transportasi akan meningkat penyerapan gas bumi yang fuktuatif bergantung pada pertumbuhan industri dan harga energi substitusi lain seperti minyak dan batu wara dan pertumbuhan jumlah konsumen dalam negeri yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir sehingga beberapa kargo LNG harus di ekspor ke luar negeri mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dan kami sampaikan permohon noab apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Rizal yang telah memaparkan neraca gas dan tantangan mismatch-nya antara lokasi pasokan dan lokasi pasar gas kemudian juga mengenai perlunya sinkronisasi antara neraca gas dengan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi sekali lagi kepada para perserta kalau ada pertanyaan kepada Pak Rizal disampaikan melalui grup chat untuk kami sampaikan kepada beliau dalam sesi banyak jawab baik kita akan lanjut kepada panelis berikutnya yaitu Bapak Yogi Prayogyo beliau adalah anggota komite PH migas sebelum di PH migas beliau lama berkecimpung sebagai pelaku di sektor real di midstream maupun di downstream jadi telah mengetahui sangat baik tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai pelaku di sektor real untuk itu kepada Pak Yogi kami persilakan untuk menyampaikan paparannya selama 10 menit terima kasih terima kasih Bapak moderator bismillahirrahmanirrahim yang terhormat chairman yang terhormat chairman IGS Pak Didik Sasongko yang terhormat Bapak Narasumber dari Bapak Nas dari Migas dari PGN dari Pertamina Po dan juga dari Pertagas dan juga sekaligus Bapak moderator Pak Matofiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik lanjut saja next ini adalah beberapa topik bahasan yang pertama saya ingin memberikan sedikit segilas tentang Tupoxi BPH Migas yang kedua capaian kinedia BPH yang ketiga adalah rencana pengembangan bidang gas bumi termasuk usulan kebijakan LNG ke depan lanjut lanjut Pak Ibu sekalian berdasarkan Undang-Undang Migas tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebetulnya tugas BPH Migas yang paling utama ada enam tiga di bidang BBM tiga di bidang gas bumi yang pertama tarif pengangkutan yang kedua harga gas bumi untuk rumah tangan dan tangan kecil yang ketiga pengusahaan pifat transkir distribusi untuk gas sementara untuk BBM tidak apa-apa saya share di sini ketersediaan dan industri BBM yang selama ini banyak di pengangkutan Pertamina cadangan bahan bakar nasional dan pemanfaatan validitas bersama lanjut Pak Ibu sekalian di sini adalah beberapa peraturan yang memperkuat posisi BPM Migas baik itu PEPRES peraturan pemerintah mempermen intinya BPM Migas yang pertama sebagai regulatory body sebagai badan yang bisa memberikan membuat peraturan untuk badan usaha yang kedua juga sebagai distribute resolution body jadi kita mengimok pada para badan usaha jika ada persisahan yang timbul antar badan usaha silahkan diajukan kepada PPM Migas untuk kita selesaikan sebelum masuk ke habitasi atau pengadilan yang ketiga sebagai supervisory body dan satu lagi adalah sebagai badan yang bisa memberikan usulan kepada kementerian dalam hal mengambil kebijakan lanjut ini adalah tugas dan fungsi PPMG secara detail saya mungkin tidak akan saya bacakan intinya merupakan penjabaran dari enam tugas yang utama jadi di bidang gas ini ada lebih dari sepuluh yang pertama masalah menetapkan ruas memberikan hak khusus menetapkan tarif menetapkan harga kesebumi dan sebagainya dan sebagainya lanjut jadi kurang lebih ada 18 tugas secara detail dari BPH Migas sekitar ada tiga di bidang BBM sisanya lebih banyak di bidang gas jadi di bidang gas ini paling komplikatif dan paling banyak minta waktu dan usaha dari BPH Migas lanjut ini adalah capaian kinerja tahun 2020 ini merupakan KPI antara Pak Kepala Pak Ivan dengan Kementerian dengan Pak Menteri yaitu capaian 2020 yang pertama untuk volume pengangkutan dani gagas mencapai 99% sementara untuk infrastruktur PIPA mencapai 103% sudah ada 65 ruas yang kita tetapkan tolfinya kemudian ada 57 kabupaten kota yang kita tetapkan harga untuk rumah tangga dan kecil dan juga ada penetapan hak khusus untuk beberapa badan usaha ada 11 badan usaha dan juga penetapan akses arrangement untuk beberapa badan usaha di tahun 2020 lanjut nah ini sesuai dengan permintaan dari IGS saya mendapatkan surat dari Pak Didi bagaimana kita membuat peran pemerintah bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif efisien dan juga cross-competitif jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian BPH Migas telah menerbitkan peraturan BPH Migas nomor 34 tahun 2019 ini merupakan perubahan yang keempat tentang perhitungan tolfi substansi dari peraturan ini adalah jangka waktu depresiasi dibuat minimal 16 tahun dan pembatasan biaya OM jadi Bapak Ibu sekalian bisa googling peraturan BPH Migas nomor 34 tahun 2019 tujuannya adalah supaya lebih efisien dalam hal tolfi dan tentunya akan memberikan harga yang lebih wajar bagi end user yang kedua BPH Migas telah menetapkan peraturan nomor 20 tahun 2019 tentang lelang WJD WNT substansi peraturan ini adalah badan usaha permakarsa bisa mendapatkan privilege untuk mendapatkan WJD WNT konsesi niaga selama 15 tahun untuk area existing dan 30 tahun untuk area baru jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian sejak Permen SDM diterbitkan tahun 2018 BPH Migas telah memberikan masukan kepada Migas untuk segera ditetapkan dalam rencana induk setelah itu BPH Migas segera menetapkan lelang hanya sayangnya Pak Rizal mohon maaf hampir 2 tahun belum ada kejelasan jadi kalau bisa ada satu tengang waktu yang betul-betul bisa dipenuhi oleh Migas supaya rencana induk ini segera ditetapkan yang ketiga telah diterbitkan peraturan BPH Migas nomor 15 tahun 2019 tentang pengawasan investasi pada pembangunan pipa substansi peraturan ini adalah untuk mendapatkan nilai investasi yang wajar dan dapat dipakai sebagai pengganti KJPP jadi Bapak Ibu sekalian sudah ada tiga peraturan utama yang kita terbitkan dan menurut saya ini peraturan yang sangat bagus karena apa? karena dibuat melalui proses yang panjang serta melibatkan para stakeholders termasuk transporter shipper key customer dan juga lembaga-lembaga yang lain seperti Migas kita libatkan KPPU termasuk badan perlindungan konsumen lanjut ini adalah capaian kenyataan bidang gas bumi jadi BPH Migas sebagai dispute resolution body telah berhasil menyelesaikan perselisihan antar badan usaha yang terjadi antara transporter dengan end user distribution pipeline owner dengan end customers transporter versus distribution pipeline owners transporter shipper dan LNG retail cases jadi sebetulnya kita juga telah memberikan satu solusi kepada mereka dan mereka menyatakan bahwa lebih cepat menggunakan pensen melalui BPH Migas daripada melalui pengadilan lanjut ini jadi ini adalah apa yang akan BPH Migas kerjakan dalam ongoing jadi insya Allah di bulan Februari ini tahun 2021 BPH Migas akan menetapkan peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan BPH Migas yang sebelumnya jadi BPH Migas untuk jaringan gas kota untuk sektor rumah tangga 1 dan sektor rumah tangga 2 yang tadi disebutkan oleh Pak Arifin BPH Migas sekarang sedang menggodok bagaimana kita membuat peraturan dengan investasi mandiri dengan investasi mandiri dengan investasi mandiri diharapkan harga akhir kepada konsumen itu bisa di atas 10.000 parameter kibik dengan begini badan usaha yang akan membuat jaringan gas kota akan mendapatkan keekonemen yang wajar sementara harga akhirnya akan tetap rasional dibandingkan dengan LPG umum atau LPG yang jadi subsidi selain itu ini mohon maaf ini nah selain itu insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi BPH Migas akan segera membuat sosialisasi intensif terkait pertimbangan kepada Kementerian SDM selama rencana induk belum terbentuk karena begini Bapak Ibu sekalian rencana induk ini sebetulnya sangat diperlukan oleh badan usaha dan juga sangat diperlukan oleh BPH Migas untuk menetapkan lelang tetapi karena belum ada rencana induk dari Kementerian ada satu pasal yang menurutkan kesempatan kepada badan usaha baik itu niaga maupun angkutan dengan cara pertimbangan BPH Migas kepada Kementerian supaya tidak ada stagnan dalam hal berbisnis lanjut baik Bapak Ibu sekalian sebelum saya memberikan pandangan tentang ekspansi jaringan bisnis saya lebih menyukai yang pertama adalah optimisasi jaringan gas existing jadi Bapak Ibu sekalian jaringan gas yang ada di Jawa Barat sama di Jawa Timur ini merupakan jaringan gas yang komplikatif banyak yang tumbang tinggi terutama untuk pipa dedicated hilir ini suatu hal yang memang terjadi masa lalu dan ini merupakan suatu hal yang harus kita hindari ke depan oleh karena itu BPM Migas telah berhasil membuat atau merubah status pipa yang dulunya dedicated hilir menjadi terpati akses antara lain pipa distribusi milik DPS yang ada di Jawa Timur pipa distribusi milik Indogas juga di Jawa Timur pipa distribusi yang ada milik BBG Jawa Timur dan Jawa Barat pipa distribusi milik TIP yang ada Jawa Barat bahkan TIP ini ada 3 jaruh pipa yang sama sepanjang 35 km yang pertama pipanya Pertagas pipanya Mutjar Energi dan pipanya TIP ini luar biasa zaman dulu ini kadang-kadang aturannya tidak jelas yang kelima pipa distribusi milik IGAS Jabar dan juga pipa distribusi milik EHK di Jambi jadi saya lebih suka menggunakan konsep optimisasi jaringan sebelum mendevelop jaringan yang baru lanjut ini adalah slide tentang pengembangan jaringan gas pipa ke depan termasuk usulan kebijakan terkait dengan LNG jadi Bapak-Ibu sekalian ini adalah flow daripada proses terkait dengan Pemen SDN Nor 4 tahun 2018 jadi yang pertama badan usaha mengusulkan ruas transaksi atau wilayah jaringan distribusi kepada BPH Migas BPH Migas mengkaji kemudian menyampaikan kepada Dijen Migas Dijen Migas menyampaikan kepada Menteri untuk Rencana Induk kemudian BPH Migas akan melelang jadi saat ini statusnya sudah sampai di level 3 tinggal kita menunggu dari Pak Dijen Pak Tutoko kepada Menteri kemudian kita tunggu Rencana Induk yang final untuk kita tetapkan dalam menetapkan lelang di WJD dan WNT termasuk juga ruas transaksi yang baru lanjut ini Bapak-Ibu sekalian ini adalah Rencana Induk yang lama 2012 sampai 2025 masih berlaku meskipun sudah banyak yang tidak relevan pada saat ini tapi Bapak-Ibu sekalian bisa kita lihat yang berwarna merah ini adalah hasil bekerja BPMiga sudah ada 193 WJD 193 WJD yang sudah kita submit kepada kementerian untuk divalidasi untuk divirifikasi untuk dimasukkan ke rencana Induk yang baru kita di Indonesia memiliki hampir 500 lebih kabupaten-kota ini ada 193 WJD WJD ini areanya bisa mencapai kabupaten-kota bisa mencapai bisa meng-cover pecamatan atau antar pecamatan ini kombinasi jadi Bapak-Ibu sekalian sudah ada badan usaha yang mengusulkan kepada BPMigas BPMigas melakukan verifikasi secara detail dan kita submit kepada SDM tinggal kita menunggu rencana Induk dari Kementerian ESDM lanjut ini adalah yang tadi disampaikan juga oleh Pak Arifin dan juga disampaikan juga oleh Pak Rizal tentang Trans-Kalimantan jadi dari mulai Bontang sampai ke Kalimantan Barat jadi ini sudah kami bicarakan secara intensif termasuk juga dengan Bapak-Ibu dengan Pak Yahya dan tim yang lain bagaimana kita menggerakkan supaya ini bisa terjadi lanjut nah ini adalah bagaimana BPMigas memberikan satu masukan kepada Kementerian termasuk Bapak-Ibu jadi tahun 2020 ini adalah kita membuat evaluasi kelayakan 2021 regulasi dan perizinan 2022 lelang proyek 2023 konstruksi dan 2004 pengawasan jadi kita sudah membuat satu proses yang cukup panjang dari identifikasi supply and demand simulasi teknis pangkutan gas simulasi keekonomian dan anislam kesimpulan jadi nanti kita akan share kepada Pak Ibu sekalian tentang Trans-Kalimantan seperti apa lanjut jadi berdasarkan kajian dari BPMigas yang dilakukan internal baru-baru saja mungkin kira-kira di bulan Desember yang lalu bahwa ketersediaan pasukan gas yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah Kalimantan untuk semua provinsi itu hanya mencukupi untuk kebutuhan dengan skenario yang terendah jadi ini kurang lebih hampir di atas 100 mm tapi di bawah 200 mm jadi ini data-data ini kami dapatkan dari SKK dan juga dari MIGAS biaya pengangkutan dan harga jual gas di masing-masing provinsi akan lebih murah jika menggunakan volume yang lebih tinggi atau mendapatkan skering yang lebih tinggi nah Bapak-Ibu sekalian saya sudah beberapa kali menjadi narasumber FBD di Kalimantan dari mulai Kalimantan Timur Kalimantan Barat Tengah Kalsel yang menjadi masalah adalah dalam banyak kasus lembaga pemerintah pun masih belum kompak Pak jadi kita harus lebih kompak antara Bapak-Penas BPH dengan MIGAS termasuk SKMIGAS bagaimana komitmen masalah supply begitu karena kalau tidak kompak Pak masing-masing akan jalan sendiri Pak jadi saya punya pandangan begini Pak untuk Trans Kalimantan ini saya berkaitan bicara kalau ingin terwujud sebaiknya membuat rantingnya terlebih dahulu rantingnya dengan cara apa memasuk pasokan ke WGDWNT yang ada di Kalim Kalsel sama Kalbar Kalten masih sangat kecil gunakan pasokan LNG misalkan dengan menggunakan volume sekitar 4-6 mm jadi per WGDWNT nanti begitu dimenyatumuh baru akan masuk pipa transmisi jadi create ranting satu baru menjadi dahannya tapi kalau dari awal menggunakan pipa besar rasanya ke ekonominya tidak akan tercapai yang paling mungkin adalah menggunakan dana APBN jadi kalau kita ingin menggunakan dana badan usaha gunakan pasokan LNG untuk beberapa industri di sana tunggu demandnya berkembang akan masuk pipa tapi kalau menggunakan dana APBN bisa langsung menggunakan pipa besar yang gini masalah bagi ibu sekalian kalau kita menggunakan LNG Pak Didi juga sangat paham di bidang LNG kita ini harus juga ada komitmen yang kuat yang pertama adalah kalau kita ingin menggunakan LNG uncommitted cargo kita sampai tahun 2030 itu berapa berapa mm yang pertama yang kedua kalau iya ada permintaan kan sudah ada Pak di beberapa tempat termasuk di luar Kalimantan termasuk di masuk ke kawasan industri Makassar termasuk yang ada juga di Manado itu pada minta gas tapi mereka paling mungkin menggunakan pasokan LNG yang kedua adalah bagaimana masuknya begitu katanya lewat badak oke lewat badak lewat badak bagaimana teknisnya begitu menggunakan loading port yang punya pertegas yang disewa saya khusus oleh pertegas niaga sementara sekarang pertegas niaga sudah fully loaded untuk loading portnya jadi hal seperti ini yang harus ada komitmen yang kuat di lembaga pemerintah untuk bisa ya maksa memaksa badan usaha juga supaya betul-betul diterapkan kalau ada permintaan yang cukup besar untuk kawasan industri menggunakan LNG pasokannya LNG bagaimana komitmen SKK bagaimana komitmen petangga speed ibadah juga untuk membuka loading portnya lebih besar lagi supaya bisa terlayani kalau tidak ya lama-lama hanya kita bicara webinar seperti ini tapi tidak ada artinya lanjut ini adalah pengembangan jargas hukum hatangga ini sampai tahun 2004 ada tambahan sekitar 4 juta SR per hari ini kalau tidak salah jumlahnya sudah mencapai hampir 700-800 ribu sambungan dan mudah-mudahan BPH Migas bisa mengembangkan jaringan gas kota untuk sektor rumah tangga 2 dan pelanggan kecil 2 dengan investasi mandiri lanjut ini adalah penguatan regulasi tentang jargas dari muli perpes RPJMN permen termasuk peraturan BPH Migas jadi BPH Migas ini hanya menetapkan harga jual di paling kanan di paling kiri harga jual gas dari K3S itu adalah domennya kementerian nah kemudian begitu APBN masih menggunakan kementerian tapi begitu masuk di sebelah kanan paling ujung itu domennya BPH Migas lanjut ini adalah lokasi-lokasi di bidang jargas ada 57 kabupaten kota ada sekitar 500 ribu sambungan rumah yang sudah terbangun sampai tahun 2020 harganya untuk rumah tangga 1 sekitar 4.200 sementara harga untuk rumah tangga 2 sekitar hampir 6.000 sementara kita lihat harga pasar LPG untuk yang melon 5 ribuan sementara yang 12 kilo sekitar hampir 9.000 rupiah per kilo 9.000 rupiah per meter kubik jadi ini satu kita buat sama lanjut next lanjut pak halo lanjut lanjut oke maaf ada gangguan sedikit ini adalah penetapan harga gas rumah tangga dari BPH Migas untuk 57 kabupaten kota bapak bisa lihat dan bisa lihat disini saya tidak perlu jawabkan lagi lanjut lanjut pak next kita lihat disini perbandingan jar gas dengan harga LPG kalau untuk yang gas melon itu masuk kategori rumah tangga 1 itu ada selisih sekitar 15% lebih murah dibandingkan dengan LPG 3 kilo per bulannya ya sementara untuk yang 12 kilo yang sebahkanan itu ada selisih sekitar 36% lebih murah jadi bapak ibu sekalian disini kebetulan saya melihat banyak badan usaha di bidang gas insya Allah di bulan Februari ini BPH Migas akan menetapkan peraturan yang terbaru tentang harga jar gas jadi nanti dengan insulasi mandiri harga jar gas bisa di atas 10 ribu dan insya Allah bapak-bapak yang terlibat di bidang niaga gas akan mendapatkan keuntungan yang wajar dan menarik sehingga tidak perlu menggunakan selalu menggunakan dana APBN APBN silahkan untuk yang rumah tangga 1 rumah tangga 2 lebih baik menggunakan dana mandiri lanjut next next belum oke jadi bapak ibu sekalian kali ini adalah slide terakhir kita akan sharing tentang kajian pengaturan pemanfaatan LNG oleh UI jadi BPH Migas meminta bantuan dari UI yang diikuti oleh Profesor Widodo dan tim dan saya melihat Profesor Widodo ini adalah orang yang sangat kredibel dengan sangat paham masalah LNG dan kami pada waktu membuat kajian ini juga selalu melibatkan stakeholders terkait termasuk SKK dan migas jadi intinya adalah kalau bicara masalah BIPA itu diatur melalui IRR jadi menggunakan cost plus atau rate of return dengan menekan IRR ini adalah kesimpulan dari UI ini bukan buatan saya Pak saya kopas dari UI bahwa intinya adalah untuk penyimpanan dan regasifikasi itu perlu diatur sementara di luar itu tidak perlu diatur jadi ini adalah kesimpulan yang paling utama penyimpanan dan regasifikasi LNG itu perlu diatur yang kedua UI merekomendasikan karena BPH Migas sudah terbiasa dengan masalah toling fee sebaiknya perluasan kemenangan BPH Migas tidak hanya bicara pipa tapi juga bicara penyimpanan dan juga regasifikasi LNG kemudian yang ketiga perhitungan berbasis tarif kapasitas komoditas disarankan untuk menambahkan terhadap investor sebab ada jaminan kemenangan investasi kemudian yang terakhir untuk bisa mencapai hal tersebut di atas diperlukan beberapa penyempurnaan atau perubahan peraturan terkait dengan Perpes nomor 45 Permen nomor 6 PP nomor 36 termasuk Permen nomor 4 tahun 2018 jadi ini adalah kajian dari UI yang merekomendasikan penyimpanan dan regasifikasi harus diatur merekomendasikan BPH Migas yang masuk dalam bidang itu karena di tahun 2019 pada saat ada daftar isian masalah antara DPR dengan kementerian pada waktu Pak Jonan dan Pak Acanda sudah setuju untuk pengaturan kos LNG diatur oleh BPH Migas karena BPH Migas sudah sangat terbiasa dalam menghitung TOFI FIFA lanjut selesai demikian Pak Ibu sekalian mohon maaf kalau hal-hal yang tidak berkenan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Yugi atas paparannya tadi mengenai peran BPH Migas dan capaian-capaian yang telah didapatkan selama ini dan juga harapan Pak Yugi kiranya agar terjadi optimisasi jaringan infrastruktur eksisting dalam upaya juga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan efisien serta harapan kiranya pemerintah kompak jadi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Arifin sebelumnya agar pemerintah juga menjadi enabler dalam pembangunan infrastruktur gasi sekali lagi terima kasih banyak Pak Yugi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kalau tiga panelis pertama tadi telah memaparkan dari aspek regulasi dari aspek makro maka tiga panelis berikut ini adalah para pelaku bisnis pelaku badan usaha yang telah melakukan investasi di bidang infrastruktur gas tentunya banyak pengalaman dan tantangan-tantangan yang telah dihadapin yang mungkin kita bisa dengar dan pelajarin pada paparan berikutnya baiklah yang selanjutnya adalah paparan dari Bapak Syahriel Muhtar beliau adalah Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN TBK yang akan menyampaikan paparan mengenai pengembangan infrastruktur hilir gas bumi di Indonesia dari perspektifnya PT PGN TBK kepada Bapak Syahriel Muhtar kami persilahkan Pak selama 10 menit untuk menyampaikan paparannya terima kasih Pak Syahriel maaf saya masih unmute ternyata maaf baik terima kasih Pak Taufik Ahmad dan yang kami hormati Pak Didi Sasongko kemudian Pak Rifin dari Bapak Nas Pak Rizal dari Migas Pak Jugi Pak Patio BPH dan juga presenter lain teman-teman saya dan seluruh hadirin audiens yang mengikuti acara webinar AJS ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Assalamualaikum Selamat siang Selamat sejahtera bagi kita semua jadi memang terima kasih AJS selalu secara rutin menyelenggarakan acara-acara seperti ini sekaligus juga kita bisa berdiskusi mendapatkan banyak update masukan dan juga sharing dari berbagai macam pihak sehingga bisnis gas ini bisa menjadi lebih baik ke depan next slide next saya langsung nanti masuk ada terus profile subordinating gas jadi di dalam slide ini saya ingin menjelaskan bahwa PGN sejak 2018 terus kami menyampaikan ini di setiap kesempatan untuk memberikan pahaman bahwa sejak April 2018 PGN ini sudah menjadi bagian daripada Pertamina Holding jadi satu dari enam holding Pertamina yang sudah dibentuk yaitu subholding gas itu dikelola oleh PGN dan afiliasinya semua jadi di dalam PGN Group nah kalau kita lihat di dalam slide ini tentu saja sesuai visi kita menjadi pesan gas nasional dan terpercaya bersandar plastimia dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaat gas Bumi nah disini sebagai subholding gas Pertamina kami menjalankan bisnis secara end-to-end secara personal excellence yang terbaik untuk bisa juga membantu memberikan apa best offering kepada para pelanggan kami kemudian juga seperti cara sebelumnya bagaimana kita bisa mengastrasi pengembangan kapabilitas pada lingkup business existing ini butuh investasi dan pengembangan dari segala macam aspek kemudian meningkatkan kapabilitas dan versiabilitas dalam partnership dan financing ini juga yang perlu poin ketiga ini sebetulnya juga membuka skema atau kursus bisnis yang baru ke depan kalau selama ini pengolahan bisnis gas kami mungkin lebih banyak dilakukan secara investasi sendiri ke depan kami akan lebih membuka untuk berpartner sehingga program gasifikasi nasional ini nanti akan lebih cepat dilakukan kita akan banyak berpartner memudang pihak-pihak panel swasta untuk juga berinvestasi membangun infrastruktur sehingga daerah-daerah yang belum terbuka untuk gasifikasi nanti bisa lebih kita percepat pembukaannya nah jadi sebagai bagian daripada Pertamina Holding tugas kami adalah pertama tentu saja men-serve kepentingan Pertamina dalam aspek kepentingan gas kebutuhan gas untuk hilang untuk kebutuhan dulu dan juga tugas kita adalah memastikan juga bisnis gas supply gas di nasional bisa dilakukan kenapa kita bicara nasional next slide PGN sebetulnya bisa dikatakan mungkin secara apa namanya itu size tugas tugas utama kecakupan bisnisnya memang yang utama di dalam pengelolaan bisnis gas di nasional di Tidak kita mengelola 9% gas bumi nasional jadi hampir separohnya dari 6.000 lebih mm skaf gas bumi yang dikelola itu 3.000-an nya itu dikelola melalui supporting gas melalui PGN 2010-nya melalui pengangkutan pipa kita punya pipa-pipa transmisi yang persebar sepanjang Sumatera dan Jawa dan juga di Kalimantan kemudian juga kita hampir 1.000 formula yang kita kelola untuk memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan kita di komersial industri maupun jarga dari aspek infrastruktur hilirnya yang pelanggan langsung itu kita mengelola hampir 96% karena memang market share PGN ini juga hampir 90% kalau bicara mengenai sektor retail dan komersial dan industri kemudian untuk jargas kita mencakup 17 provinsi dan 60 kabupaten nah inilah yang kita bisa lihat bahwa peran PGN ini sangat penting di dalam mengelola bisnis gas nasional karena kita memiliki infrastruktur pipa total 10.688 kilometer cukup panjang ya dengan pelanggan 1.500 untuk komersial dan industri untuk pelanggan kecil 1.805 dan untuk rumah tangga 4.67 mungkin dengan 2020 kemarin sudah 600.000 nah ini ini yang apa yang memberikan gambaran bagaimana PGN dengan apa cakupan-cakupan bisnis dan cover-cover bisnis yang ditunjukkan di slide ini memiliki tugas yang apa tidak mudah untuk memastikan pasokan gas itu bisa kita lakukan dengan baik secara handal hal yang sangat penting karena itu tuntutan daripada pelanggan dan juga secara reliable aman juga next slide nah kami ingin sedikit sharing juga berbagi ini sampai 2024 nanti di niaga kita akan naik di tahun 2024 sampai hampir 1340 yang berasal dari niaga di daerah-daerah yang saat ini kita bagi atas tiga wilayah apa region operasi namanya SOR SOR 1 di Sumatera SOR 2 di Jawa Barat Kalimantan SOR 3 itu Jawa Tengah Jawa Timur dan daerah Meluku Papua dan Sulawesi nah disini kita lihat bahwa bahwa proyeksi suplai apa gas di sisi kanan ini memang ini kita itu masih dominan memang berasal dari gas pipa jadi kalau kita lihat yang warna biru biru terang ini ini ada supplier kontrak yang 2023 ini turun karena pencahnya berakhir tapi potensi yang belum terkontrak juga ada di biru tua dan disinilah LNG nanti juga sudah mulai akan masuk di tahun mungkin tahun depan agak mulai dan 2023 sudah mulai tinggi untuk memenuhi demand kami di 2023 dan beberapa kondisi juga yang cukup besar memberikan apa namanya itu tambahan kepada bisnisnya suplainya PGN adalah terutama dari kilang-kilang Pertamina adanya tapi nanti itu lebih di pasca 2025 2026 nah itu akan cukup banyak dan juga nanti ada tadi sampaikan juga Rizal menerima next slide nah ini master plan infrastruktur gas Indonesia 2026 tadi juga disampaikan oleh Pak Rizal terutama tadi kami ingin sedikit juga mengulang bahwa akan ada pembangunan pipa transmisi terutama sebagian oleh BPN sebagian oleh kami badan usaha seperti transmisi gas Dumai Semangke Cerebon Semarang dan juga Pemping nanti bisa oleh BPN dan kemudian beberapa pipa-pipa lain untuk kepentingan apa-namanya itu pelanggan kami seperti pipa gas kilang-pelaju kemudian untuk gas di PKC ini integrasi juga oleh Pak Bagi bagaimana kita bisa mengoptimalkan yang infrastruktur persisting dan salah satunya kami lakukan interkoneksi antara pipa PGN Jawa Barat dengan pipa GJA serta gas koneksi itu akan memberikan banyak manfaat terutama untuk memastikan pasokan untuk Jawa Barat bisa lebih tercukupi dari gas-gas yang merasai dari Sumatera seperti kita ketahui gas-gas di area Jawa Barat juga sudah kondisi sudah decline kemudian pipa-pipa untuk ke kilang kebalongan tadi juga disebutkan senipa belipapan kemudian juga pipa-pipa mungkin nanti gas di atas tumbang itu Chris Energy itu juga akan dibangun juga dan kita juga eranya mungkin mulai tahun ini sudah ke depan mulai membangun infrastruktur LNG kalau sebelumnya infrastruktur itu dibangun mungkin pointer bisa dibantu saya di Sumatera Jawa di Sumatera Jawa ini adalah infrastruktur yang dibangun selama ini untuk gas tahun ini dan ke depan ini adalah kesempatan kita untuk membangun kawasan timur melalui pembangunan infra-infra LNG kenapa LNG di sini karena di wilayah timur mungkin apa sebentar bisa ke wilayah timur di wilayah timur ini banyak sekali daerah-daerah yang sekarang ditrigger oleh penugasan BKM13 untuk konversi titik pembangkit PLN yang menggunakan diesel dikonversi ke gas ada 50 titik lebih dan ini akan memicu tumbuhnya infrastruktur LNG di wilayah timur nah selain untuk kepentingan BKM13 juga banyak dibutuhkan di sini infrastruktur LNG untuk memenuhi kebutuhan gas untuk smelter-smelter yang tersebar di daerah Sulawesi terutama di daerah Sulawesi yang tentu saja apa namanya ini nantinya ini ada titik-titik ini perlu dilakukan optimalisasi jadi memang infrastruktur LNG ini makin ke depan nantinya dengan tumbuhnya demand itu nanti akan semakin apa namanya ekonomis karena kita bisa membangun kluster-kluster yang optimal jadi skema-skema logistik skema-skema operasi yang optimal dalam satu kluster untuk mensupply titik-titik demand yang ada di kluster tersebut sehingga kita bisa menghasilkan cost of infrastruktur yang paling baik nantinya tentu saja ini akan memberikan manfaat bagi para pelangkat kita dan yang seperti kita tahu bahwa kalau kita bicara infrastruktur katakanlah LNG volume menjadi satu parameter yang sangat penting disini oleh sebab itu ini juga nanti dengan tambahnya volume infrastruktur ini akan menjadi lebih baik kami sedikit mau share mengenai program strategi supporting gas kita sebut SAPTA PGN Plus di mana kita punya tujuh dan satu tambahan untuk global yang pertama PGN Siang Ibu ini adalah program untuk pengembangan jaring gas bumi baik APBN untuk rumah tangga baik APBN maupun non-APBN jadi tadi Pak Yugi sudah jelaskan secara rinci mengenai bagaimana jarga semandiri ini akan kita kembangkan dan tahun inilah nanti kita di PGN akan bangun 50 ribu sambungan rumah tangga sebagai salah satu upaya untuk mendorong dan nanti juga kita akan undang partner kemudian industri khusus ada tujuh sektor ini seperti yang kita tahu di KPM89 ini mendapatkan harga 6 dolar kami juga mengharapkan ini nanti bisa tumbuh penggunaannya lebih banyak dari sebelumnya karena ini diharapkan memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional walaupun hari ini sejak April dilaksanakan KPM89 masih 64% penggunaan daripada lokasi KPM89 untuk listrik nasional ini juga kita support kebutuhan gas untuk listrik untuk PLN maupun untuk apa namanya komentar lain untuk IPP diatur juga di KPM91 dan KPM13 untuk harga 6 dolar seperti industri khusus yang tadi di atas kemudian untuk retail dan industri umur nah ini kami seagresif mengembangkan bagaimana retail dan industri ini kita dorong untuk bisa berhenti ke gas dari energi yang mungkin saat ini digunakan non-gas supaya mendapatkan manfaat efisiensi cost of energy dan juga lebih ramah lingkungan ini kita lakukan melalui PIPA dan juga melalui CNG dan LNG sektor maritim dan sektor darat ini dua yang saat ini lagi dikembangkan sudah masuk juga dalam strategi energi nanti ini juga cukup besar dari sisi volume nantinya bisa mencapai di atas 500 BBTUD untuk darat dan laut darat mungkin sekitar 253 laut nanti sekitar 300 70-an walaupun sebetulnya itu baru kecil dari potensi yang ada darat belum sampai 2% target itu laut kita ambil kapal-kapal yang besar 100.000 ke atas tapi kebutuhannya juga sampai 600 MM SCAF nanti di 2030 PGN masuk desa ini kita akan dorong untuk memberikan energi mudah ke masyarakat desa dan global kita memang mengembangkan business LNG trading dan juga infrastruktur di luar negeri sehingga nantinya PGN ini juga tidak hanya player di domestik kita juga dikenal di luar terutama regional yang kita sudah ada beberapa proyek yang untuk mengosok LNG untuk kebutuhan-kebutuhan terutama untuk regional di negara-negara Asia Selatan ini highlight sedikit program 2021-2022 KM13 tadi sudah disampaikan bisa disusulir lebih banyak nanti quick win yang sorong sudah jalan di awal tahun ini gasnya sudah mengalir yang dua quick win sama tujuan selor ditargetkan 3 di tahun ini akan bisa diselesaikan akan juga bisa dialiri gasnya dan sekarang lagi kita bahas adalah tahap 1 untuk 30 kembangkit yang ini ditargetkan akhir 2022 ini juga akan dikasih semuanya ini ini satu gas kita bagaimana ini kemudian program krasifikasi pertamina yang membuat listrik ini juga dari yang saya mampaikan kita akan memastikan kebutuhan gas untuk balipapan kita dengan membangun tipah semipah dan juga sudah mulai menghitung kebutuhan LNG karena gas balipapan juga akan diklaim pasca 2029 LNG sudah harus masuk ke sana dan juga Cilacap kami juga lagi membangun infrastruktur untuk terminal LNG di sana untuk memasuk gas ke Cilacap nanti sejak tahun depan nanti September itu sudah masuk gas ke Cilacap sehingga Cilacap juga RU4 ini akan mendapatkan manfaat dari efisiensi penggunaan energi yang lebih murah dan kegirama lingkungan kemudian adanya penambahan pelanggan baru perluasan pasar gas pipa dan LNG ke industri dan komersial jadi untuk gas pipa dan LNG ini kita akan membangun jalingan pipa industri di wilayah distribusi existing ini ada lebih kurang hampir 140 pelanggan baru akan kita pasok di non-pipa untuk retail LNG terutama di kota Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun ini fasilitas kita terlalu lama begitu jadi LNG retail akan mulai ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah sehingga kita tidak lagi sekarang terkendala dengan belum adanya jaringan pipa gas di satu kawasan karena kita bisa membuka kawasan itu dengan LNG kemudian pengembangan kawasan industri existing dan baru ini fokus di industri terutama di Batang sekarang yang lagi di pembaharan oleh pemerintah juga kemudian untuk jargas dan setor transportasi disini untuk jargas tahun ini APBN ada 130.000 sambungan di satu kota kebupaten kemudian tadi Pak Juki sampaikan untuk mandiri ada 50.000 yang akan dibangun oleh PGN segera kemudian 120.000 ini kita akan berjalan sama dengan pihak pihak swasta pihak pengembang untuk membangun jargas mandiri di daerah-daerah yang memang tadi Pak Juki sampaikan mudah-mudahan segera aturannya bisa keluar Pak yang Pak Juki sampaikan sekitar 10.000 nah ini akan bisa juga membantu program untuk pengurangan yang 10% lebih kita impor sehingga bisa memperbaiki juga CAD kita nah untuk tanah dan laut setadinya yang saya sudah sampaikan kita akan memastikan di tahun ini seluruh SPBG yang ada dan 66 SPBG dan 7 MRU itu beroperasi karena MRU sudah beroperasi semua SPBG separuh beroperasi nanti kita akan revitalisasi kemudian juga kita akan menggunakan LCNG ya darat dan periode projek untuk merin juga di tahun ini sehingga transportasi BBM transportasi kegas untuk termasuk dan laut jadi tahun ini sudah mulai kita lakukan next slide nah ini dukungan yang diharapkan tentu saja sebagai apa ini butuh investasi pasti ya untuk kita ini bagaimana kita bisa mendapatkan ekonomi bisnis yang baik yang kemudian bukan hanya kita tapi nanti di pantai juga agresif juga akan bisa membangun diuntukkan nah beberapa dukungan untuk semua bisa berjalan baik lokasi gas itu saja untuk agregasi wilayah antara wilayah kompetitif dengan wilayah kita seperti di Dulu Indonesia Timor ini banyak daerah diantara daerah yang perlu diuntukkan setipa nah ini juga perlu ada agregasi konstrukturnya sehingga ini bisa jalan semua ini perlu regulasi yang mendukung untuk pasien usaha perlu jaminan investasi yang dengan return yang wajar Permen 58 ini sudah bagus memberikan jaminan untuk investasi 11% untuk infra dan 7% untuk diaga mudah-mudahan nanti implementasinya bisa kita jalankan dengan baik mempunyai dukungan juga dari sekolah dari pemerintah untuk aturan yang bisa kita jadikan sesuai dengan yang dibesarkan kemudian dukungan untuk pasien investasi baru untuk setor di pas ada PPBU PPN untuk infrastruktur utama tadi memang betul untuk pimpu pagas yang besar dengan demand yang juga masih challenging ini memang agak sulit kalau dibangun oleh perasaan sehingga disini adanya peran mempertah oleh PBN dan dukungan stakeholders seumum pengembangan pasar baru dan konsumen baru setelah dukungan kemudahan perizinan dukungan penyediaan kemasalahan next slide yang terakhir ini ini kesimpulan jadi PGN supporting gas penyakit perang sebagai integrasi seluruh mata rantai pengolahan milik gas bumi end-to-end value chain mulai dari sourcing gas tipe energy infrastruktur yang dibangun sampai memastikan gas bisa sampai ke pelanggan kami kemudian yang kedua PGN mencanangkan program gas ada tadi Sabta PGN plus global tadi sesuai dengan prioritas strategi dari pemerintah dan berangkat mendukung optimasi gas bumi dalam negeri gas bumi sebagai engine of kemudian PGN juga mengharapkan dari stekolita terkait dan mengharapkan sendiri dari bangku kepentingan dan pelaku usaha untuk mencapai target-tage stasis di bidang tersebut demikian sedikit sharing dari kami mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Salmutar atas papanannya dan kita udah dengar papan naik transisi PGN menjadi sapu di gas produk CCN terkenal terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Ini adalah gambar dari FSRU-nya sendiri, FSRU-jawa 1. Jadi FSRU-jawa 1 memiliki kapasitas kargo penyimpanan LNG sebesar 170.150 m3 dengan kapasitas unit regasifikasi 300 juta standar kaki kubik per hari MFS-CFD. Pemotongan baja pertama dilaksanakan di bulan April 2019 di galangan kapal Samsung Heavy Industries di Korea. Dan setelah sukses melakukan sea trial dan gas trial, kapal tersebut secara resmi diberi nama FSRU-jawa 1 di bulan Desember yang lalu. Dan pada Januari 2021 FSRU-jawa 1 telah memasuki perairan Indonesia. Apa yang kami bisa pelajari dari proyek Jawa 1? Jadi kalau kami mencoba menggambarkannya dalam tiga tahapan, yaitu tahapan pra-proyek, kemudian tahapan konstruksi, seperti yang sekarang sedang berjalan, dan kemudian tahapan operasi. Dan kalau kita lihat dari gambar ini, bahwa di setiap proyek itu ada stakeholders-stakeholders yang terlibat, ada pihak-pihak yang terlibat, seperti PLN sebagai off-taker-nya, kemudian Pertamina dan ada sponsor, itu sebagai pemilik maupun eksekutor daripada proyek ini, kemudian PPI sebagai vehicle daripada Pertamina, kemudian JSP dan JSR sendiri, itu yang merupakan proyek company-nya. Beberapa hal yang kami bisa share pada saat ini, jadi pada tahapan pra-proyek, ini tiga tahun kami bangun proyek ini, untuk pra-proyeknya, tiga tahun, dimulai dari tahun 2015 ketika PLN memulai proses tender, dan saat itu Pertamina sebagai sponsor bersama anggota konsorsium berpartisipasi dalam bidding. Selanjutnya vehicle Pertamina, yaitu PPI, ditunjuk sebagai shareholder dari kedua proyek company, JSP dan JSR. Pertama-tama pelajaran yang kami dapatkan itu adalah bahwa untuk proyek terintegrasi seperti ini, Gas to Power, memang dibutuhkan sponsor yang memiliki pengalaman serta keahlian dan kapabilitas masing-masing, yang cukup spesifik, yang bisa memberikan value kepada proyek ini, dan sebagai strategi untuk memenangkan proyek. Jadi sebagai contoh, Pertamina dengan pengalamannya di bisnis Gas dan LNG sepanjang value chain, kemudian juga Maru Beni sebagai partner kami yang berpengalaman di IPP dan Project Finance, serta Mitsui Mall dengan pengalamannya di FSRU. Itu merupakan satu kekuatan sehingga bisa memenangkan proyek ini. Akan sulit terwujud tanpa adanya speciality atau spesifikasi atau kapabilitas kuat yang dimiliki oleh masing-masing sponsor. Kemudian juga hal yang kedua itu adalah dukungan kuat dari para lenders, pemberi pinjaman, mengingat bahwa proyek IPP Jawa I ini adalah proyek IPP pertama di Indonesia tanpa jaminan dari pemerintah. Dalam hal ini, lenders Jawa I bekerja sama erat dengan para sponsor sejak tahap awal. Kemudian yang ketiga juga adalah agar proyek bankable, maka alignment interest dari para pihak seperti sponsor, PLN, EPC kontraktor, maupun FSRU kontraktor, setelah para lenders harus dapat merefleksikan risk allocation yang acceptable bagi semua pihak. Kemudian juga mengingat nature business LNG to power, di mana adanya ketergantungan interdependensi antara IPP, power plant, dan FSRU, maka untuk memastikan alignment antara GSP dan GSR, maka IPP sponsor juga perlu memiliki atau meritain saham majoritas pada FSRU, sehingga memiliki kontrol terhadap kedua entitas tersebut. Serta satu faktor kunci lainnya juga yang memastikan keberhasilan daripada pembangunan proyek maupun juga kami yakin pada saat operasi nanti itu adalah kepastian pasokan dari LNG-nya sendiri. Jadi di sini memang ada komitmen LNG, karena di proyek Jawa I ini LNG sendiri sifatnya pass-through, itu diperlukan komitmen PLN dalam LNG SPA-nya, baik dalam sisi volume maupun juga dalam hal risiko-risiko terkait pasokan LNG. Untuk proyek eksekusinya sendiri, beberapa hal yang mungkin kami bisa sharing juga, apa pelajaran berharga, yang pasti yang pertama itu adalah komunikasi dan koordinasi yang baik dari segenap stakeholders. Dalam hal ini, baik stakeholders merupakan pemerintah pusat dan perintah daerah, dan juga kementerian, kemudian juga landers, PLN, BP Tangguh sendiri sebagai supplier dari LNG-nya, kemudian di Pertamina Group-nya sendiri, baik Pertagas, Pertamina EPA C3 maupun PNWJ, karena beberapa infrastruktur atau fasilitas yang kami bangun harus melewati area-area operasi dari beberapa anak perusahaan Pertamina tersebut, kemudian juga lembaga perizinan dan sertifikasi serta masyarakat di sekitar lokasi proyek. Satu lagi, juga yang kami dapat pelajari dengan baik dari proyek ini, itu adalah bagaimana sebenarnya Jawa 1 proyek ini memiliki bisnis continuity plan pada saat awal pandemi COVID-19. Jadi yang pertama adalah, saya ingat waktu itu, begitu dinyatakan bahwa dimulai proses lockdown, jadi Jawa 1 sudah membentuk yang namanya tim manajemen krisis, kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, serta terus memantau pelaksanaan dan menda lanjut ditemuan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat. Baik, demikian pelajaran yang kami dapat sharing mengenai Jawa 1. Nah kemudian bagaimana gambaran pengembangan gas to power dari Pertamina Power Indonesia ke depan. Jadi di tahun 2026, kami menargetkan 5,7 gigawatt kapasiti gas to power, dan kalau kita melihat dari overall target dari supporting power in RTE sendiri, 5,7 gigawatt ini adalah lebih dari 50% dari total kapasiti power yang akan dibangun oleh supporting power in RTE. Nah, untuk target 5,7 gigawatt ini, ada tiga sektor yang kami bisa lihat sebagai target kami, target pengembangan, yaitu yang pertama adalah tentu saja PLN itu sendiri, mengingat bahwa PLN saat ini adalah single buyer di Indonesia. Jadi bagaimana kami bisa mengikuti juga proyek-proyek IPP di PLN, baik melalui open bidding maupun juga melalui partnership ataupun bersinergi dengan PLN sendiri maupun afiliasinya. Kemudian kami juga melihat bahwa Pertamina Group sendiri ini dapat menjadi kaptif internal yang merupakan basis kami untuk bisa bertumbuh. Jadi bagaimana kita bisa juga mengkonversi diesel engine yang mungkin sekarang masih dipakai ke gas engine, kemudian juga O&M management, serta juga bagaimana kita bisa mengutilisasi flare gas atau associated gas utilization menjadi listrik. Nah kemudian yang terakhir, kami senang tadi mendengar adanya rencana pembangunan pipa, gas juga sampai ke Semangkei. Kenapa? Karena di sini kami melihat memang kaptif eksternal, itu juga menjadi sumber pertumbuhan untuk IPP di Indonesia. Jadi yang pertama baik dari special economic zone atau kawasan ekonomi khusus maupun juga dari kawasan industri. Tentu saja juga overseas seperti Vietnam dan Myanmar yang sekarang juga sedang giat-giatnya juga membangun gas to power, itu juga menjadi target pasar untuk pertumbuhan kami. Nah, baik untuk mencapai 5,7 gigawatt itu tentu saja ada tantangan yang kami hadapi, tapi juga kami yakin melalui webinar ini juga kami dapat menyuarakan dukungan apa yang kami butuhkan. Jadi apa sebenarnya tantangan utama? Ini tentu saja perspektifnya adalah perspektif IPP. Jadi yang pertama itu adalah komersialisasi. Jadi komersialisasi di sini adalah bagaimana PPA itu, proses PPA itu, itu merupakan waktu yang cukup lama. Jadi PPA ini satu sisi, tarif jual listrik itu sangat menentukan yang namanya keekonomian proyek. Tetapi di sisi lain juga untuk mendapatkan PPA juga diperlukan kompetitif. Jadi bagaimana mengoptimasi antara keekonomian proyek tapi juga kompetitif itu, itu menjadi kunci PPA. Terugah termasuk risiko-risiko yang lainnya. Nah, proses untuk sampai kepada persetujuan PPA, pengeluaran PPA ini memang memperlukan waktu yang cukup lama. Kemudian tentangannya yang kedua itu adalah masalah lahan. Kita tahu bahwa lahan di Indonesia ini occupied, sehingga land availability maupun permit itu sangat berperan dalam proyek, dalam pembangunan proyek. Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa memang salah satu value yang bisa diberikan untuk IPP itu adalah kalau kita punya partner yang memiliki lahan. Sebagai contoh, di IPP Jawa 1, di mana lahan itu dimiliki oleh Pertamina. Kemudian financing, karena semakin besar kapasiti IPP, tentu saja semakin besar juga investasi yang dibutuhkan, sehingga bagaimana mendapatkan sumber-sumber pendanaan dengan kompetitif, itu juga menjadi penting. Dan yang terakhir, itu adalah harga dari gas atau LNG itu sendiri. Mengingat bahwa kalau kita melihat cost structure daripada harga jual listrik, yang kami sering sebut sebagai LCOE, di mana ada komponen C, yaitu fuel price. Nah, komponen C ini merupakan komponen dengan porsi yang terbesar, atau sekitar 60% daripada total harga jual listriknya. Sehingga bagaimana harga mendapatkan gas atau LNG dengan harga yang kompetitif, itu juga akan membuat harga jual listrik menjadi kompetitif. Beberapa kendala yang lain juga, atau keterbatasan, khususnya ini memang kita berbicara di Indonesia, itu adalah masalah segregasi network dan grid constraint yang ada di Indonesia, sehingga bentuk partnership dengan PLN maupun afiliasinya sangat penting, tapi juga di satu sisi, bagaimana transmission itu juga bisa menjadi satu opportunity bisnis ke depan. Kemudian single buyer PLN, saat ini di Indonesia, kita tahu kondisinya seperti ini, bahwa PLN adalah satu-satunya yang menjadi off-taker, untuk elektrisitas, sehingga bagaimana kita berpartnership dengan PLN maupun afiliasinya juga dapat memberikan kemudahan dalam kita bisa berbisnis IPP. Kemudian oversupply, nah ini khususnya sekali terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, dalam waktu mungkin 2-3 tahun ke depan akan terjadi kondisi oversupply. Nah dalam hal ini, memang kita perlu melihat yang wilayah lain, yang sebenarnya mereka masih undersupply. Seperti contoh kawasan Indonesia Tengah dan Timur, kemudian juga kawasan ekonomi khusus, maupun kawasan-kawasan industri, itu merupakan kawasan-kawasan yang masih kita bisa jadikan sebagai parket untuk kita bisa mengatasi kondisi oversupply. Dan yang terakhir adalah local capabilities, jadi gap ojek seperti Jawa 1, kapabilitas lokal juga masih harus dibangun, sehingga kuncinya partnership adalah sangat penting. Baik, sebagai slide terakhir, support yang kami butuhkan, yang pertama tentu saja sustainability dari supply gas itu sendiri dengan competitive price, mengingat bahwa proyek-proyek IPP itu jangka panjang, jadi bisa sampai 20-25 tahun, sehingga penting sekali kepastian maupun ketahanan daripada pasokan supply gas maupun LNG. Kemudian gas infrastructure, dari sumber ke power plant sendiri, itu juga seperti tadi sudah juga disampaikan oleh beberapa naras sumber, bahwa itu juga akan sangat pengaruhi competitiveness daripada IPP itu sendiri. Kemudian partnership, partnership dengan gas atau energy producer, itu juga merupakan kunci juga competitive price-nya, serta juga bagaimana kapabilitasnya. Kemudian dalam hal financing, tentu saja competitive loss of loan untuk prestasi di pengembangan infrastruktur, serta satu lagi itulah bagaimana kita juga bisa menciptakan atau mempercepat demand growth melalui pengembangan-pengembangan atau pembangunan di industri downstream-nya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni atas paparannya, khususnya mengenai proyek Java 1 yang mungkin merupakan sedikit dari mega proyek yang ada di Indonesia saat ini. Sangat exciting. tapi juga tadi kita dengar tantangannya dan harapannya juga lumayan. Berikut kita akan lanjutkan. Kita sudah melebihi waktu yang kita rencanakan, tetapi kita masih ada satu presenter lagi. Last but not least, yaitu Ibu Rosa Permatasari. Beliau adalah Direktur Teknik dan Operasi PT Pertamina Gas yang akan menyampaikan paparan mengenai pengalaman Pertagas dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan tantangan serta harapan. Kepada Ibu Ros, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Pak Didi Sasongko, Chairman IGS atas kesempatannya untuk bisa berdiskusi pagi ini. Dua kata kunci ya Pak Didi, daya dukung industri dan kemudian infrastruktur. Jadi kalau kami dari Pertagas mungkin poinnya nanti penekanannya di integrasi infrastruktur gas. Bapak dan Ibu panelis lainnya, salam hormat. Next. Sebelum ke materi utama, izinkan kami memperkenalkan kembali PT Pertamina Gas, beserta PDV, memiliki visi untuk menjadi pemimpin global di rantai bisnis gas bumi. Dan dalam menjalankan misi kami, kami memiliki bisnis model berupa GTA untuk gas maupun minyak, kemudian juga sales, baik gas dan LPG, juga terminal dan facility usage agreement. kami memiliki empat anak usaha, kota samtan. Jadi kami mengoperasikan bentuk model transportasi, tidak hanya pipeline, tapi juga RNG, dan juga CNG. boleh lanjut. Materinya ke-10, berupa pandemi COVID yang memang tadi kita ketahui yang berdampak kepada penurunan harga, kemudian permintaan atas supply energi juga turun, penurunan kurs rupiah, penurunan permasalahan di supply chain, dan juga ada beberapa policy. Oke. Nah, kondisi-kondisi challenge ini bagi pertagas harus mampu dihadapi. Kami memilih untuk restyle dan keep moving. Jadi, tiga hal yang kami tekankan di tahun 2020 kemarin, bahwa servis terbaik sekaligus juga masih mengenerate stakeholder return yang baik. Dan kemudian memang kami melakukan prioritisasi development memastikan bahwa infrastruktur yang kami bangun memenuhi aspek komersialisasi sekaligus tetap menjamin terjadinya sustainability infrastruktur kedepannya. Next slide. Pertagas mengambil peranan bahwa kami perlu melakukan integrasi energi di Indonesia. Kami mengambil peranan tersebut dan kami memahami bahwa gap yang ada antara bauran energi yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan yang hari ini dikonsumsi itu masih cukup besar ruangnya. karena itu utilisasi atas energi gas bumi ini akan tetap semakin baik di tahun-tahun berikutnya. Lanjut, Bu. Nah, ini proyeksi kami terhadap utilisasi dari gas pipa sampai dengan 2026. Bila kita perhatikan di kondisi hari ini average utilisasi pipa itu sekitar 30% dan bila kita melihat kepada GTA agreement yang existing hari ini tercatat bahwa supply yang existing terus mengalami penurunan. Namun demandnya masih tetap ada walaupun pertumbuhannya belum semaksimal yang diharapkan. artinya kita punya potensi untuk meningkatkan utilisasi. Dengan kondisi tersebut maka kami menilai yang dapat diutamakan dijalankan adalah melakukan integrasi atas infrastruktur existing hari ini sekaligus kita menjamin keberlanjutan dari bisnis gas ke depannya. kami mencatat bahwa sekitar 14% dari hari ini yang sudah diserap atau utilisasi hari ini kita bisa tingkatkan dari melakukan integrasi atau interkoneksi di dalam subholding. Dan kita pun melihat bahwa ada pertumbuhan sampai dengan 2026 sekitar 48% bila mana memang integrasi ini dilakukan dengan aset-aset upstream kemudian juga LNG facilities yang direncanakan akan dibangun dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2026. Nah bila mana kita berhasil mewujudkan ini memang kami meyakini goals bahwa energi 4A dan 1S itu akan kemudian terwujud. Lanjut kami menilai bahwa pemerintah sangat mendukung untuk kemudian utilisasi energi ini semakin meningkat. Adanya corporate restructuring dengan pembentukan subholding gas di dalam holding migas merupakan salah satu cara untuk mencapai objektif tersebut. Dan dari restrukturisasi beberapa regulasi di dalam sektor minyak dan gas juga dapat kita lihat dilakukan untuk kemudian di masa depan terjadi regulated yang baik governance yang baik kemudian pemerataan atas infrastruktur infrastrukturnya juga terintegrasi melakukan maksimasi atas pemanfaatan infrastruktur existing dan kemudian prista transparansi. Jadi tadi Pak Jogi menyampaikan bagaimana beberapa infrastruktur yang dedicated justru didorong untuk kemudian menjadi open akses sehingga kita semaksimal mungkin dapat berperan dengan yang existing saja sudah bisa meng-create lebih. Next. Nah ini landscape yang menurut kami adalah baru dalam memandang transmisi gas. Yang pertama adalah akan berubahnya dari yang semula fragmented jadi integrated. Jadi Pertaga sendiri memiliki 2.481 kilometer pipa transmisi. Bila kita lihat ketersambungannya sehingga nanti terjadinya berlanjutan kita bisa bagi ini menjadi 5 cluster. Cluster di Sumatra Utara Nord Sumatra kemudian Sumatra Tengah kemudian juga ada Sumatra dan Jawa Barat jadi di Sumatra Selatan dan Jawa Barat yang hari ini sudah infrastrukturnya kita pun lakukan interkoneksinya kemudian Jawa Tengah Jawa Timur dimana hari ini sudah terselesaikan Gresik Semarang dan akan bisa menyambung dengan yang di Jawa Timur juga dengan beberapa tipi LNG yang ada di Jawa Timur dan yang terakhir adalah cluster Kalimantan jadi kalau dari sisi transkursi dengan lima cluster seperti ini kami meyakini kita akan mampu memenuhi unmet demand nanti di slide setelahnya saya punya beberapa contoh dan kemudian di dalam konteks demand kondisi landscape baru ini akan membangun fleksibilitas fleksibilitas dalam konteks industri hilir ataupun demand akan memiliki pilihan untuk kemudian menggunakan beberapa source of supply yang artinya mereka dapat memilih untuk yang lebih kompetitif dengan gas bumi dan kemudian juga utilisasi yang hari ini tadi kita catatkan 30% akan juga menjadi meningkat sehingga ini menjadi kondisi win-win bagi semua pihak di rantai gas bumi sedikit memaparkan proses infrastruktur dan sistem integrasi yang kami lakukan dari 2018 sejak Pertagas bergabung ke dalam PGN kami sudah melakukan membuat sebuah roadmap untuk keseluruhan area mana infrastruktur assisting ada sehingga memang sejak 2019 dan 2020 kemarin secara bertahap infrastruktur fisik ini sudah kami koneksikan sehingga di 2020 kemarin kita bisa melakukan penyaluran tambahan untuk pupuk kujang kemudian juga sudah menyelesaikan untuk integrasi plan ke RU bergabungan dan di 2021 ini kita punya beberapa target antara lain di Jawa Barat sendiri akan ada interkoreksi sehingga kemudian memungkinkan masuknya gas dari Sorsumatra sebesar 180 mm FD maksimum kemudian juga penyelesaian dari Gresik Semarang yang sudah kita lakukan dan siap menambut gas dari JTB artinya integrasi ini nanti akan mampu minimum di 30 sampai 55 mm CFD ditambah dengan kapasitas Gresem sendiri adalah sampai dengan 400 dimana kemudian gas dari JTB sebesar 200 atau 192 mm tepatnya rencanakan akan masuk ke jalan tersebut kemudian juga di 2022 on board ada beberapa rencana integrasi yang bisa kita lakukan kaitan dengan RDFU project maupun juga pengembangan kawasan-kawasan ini nah untuk kemudian mampu menjalankan rolling plan menjadi sebuah integrasi infrastruktur Indonesia kami juga terus memperbaiki diri dengan melakukan sistem integrasi data integrasi operation dan monitoring melalui secara otomasi sehingga memang ini salah satu pembelajaran juga dari kondisi COVID-19 kemarin bahwa ternyata kita memang harus agile adaptif dan melakukan transformasi secara digital dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sehingga kami pun menargetkan di tahun ini sudah dapat melakukan otomasi billing proses dengan kemudian semakin bertumbuh kita berharap sampai dengan 2026 nanti Pertagas akan agile dan mampu untuk melakukan service terbaik bagi para pelanggannya selanjutnya bu oke nah ini future project development kami melakukan prioritisasi paling tidak ada 24 project yang kami identify sebagai priority dan profit contributor juga namun sekaligus menjamin terjadinya keberlangsungan interkoneksi dan integrasi energi dari proyek-proyek ini kami juga mengeksplore untuk terus melakukan kerjasama dan melakukan peluang-peluang bisnis baru yang tetap sesuai dengan core kami dan klasterisasi bisnis yang sudah ditetapkan secara total ada 41 proyek inisiatif dengan perkiraan total capex 631 juta USD saat ini Pertagas sedang menjalankan satu proyek strategis juga yaitu pipa minyak rokan penugasan dari PGN dan Pertamina yang kami targetkan akan selesai di tahun 2021 dan Alhamdulillah walaupun dalam kondisi pandemi kemarin kita tetap bisa menyerap tenaga kerja dan kemudian proyek-proyek ini juga berjalan sesuai dengan target kita berikutnya nah ini dua slide terakhir berbicara challenge support dan aspirasi kita kedepannya seperti apa kita bisa melihat di dalam natural gas supply chain yang saya tampilkan bahwa pada dasarnya utilisasi gas bumi ini akan sangat terkait dengan seluruh elemen yang ada di dalam rantai supply ini dan kalau kita berbicara dari segmen transportasi Pertagas seperti itu kami ada di tengah sebenarnya dan harga yang dinikmati oleh pelanggan itu akan sangat tergantung dari baik harga komoditasnya maupun transportasinya dan seberapa panjang rantai supply tersebut dukungan dari pemerintah dengan menetapkan beberapa regulasi yang juga tadi seperti Pak Jogi sampaikan menjamin tingkat pengembalian investasi dari setiap badan usaha juga dan kemudian menjamin bahwa mendapatkan harga yang paling kompetitif harga yang kemudian paling baik bagi mereka beberapa challenge yang harus dipahami menurut kami adalah satu natural business merupakan bisnis yang tiga hal high risk high technology dan high capital investment jadi setiap projek yang dijalankan tentunya memerlukan komersialisasi yang baik nah komersialisasi ini tetap harus memperhatikan kemampuan dari end user dengan membalans kondisi tersebut maka badan usaha mampu berinvestasi dan menjaga integrasi dan sustainability dari infrastrukturnya dan end user mendapatkan harga gas yang transparan kami berharap kemudian pemerintah dapat mensupport dengan regulasi dan policy yang memang mendorong bauran energi di mana gas masih tetap sebagai salah satu sumber energi primer tadi juga disampaikan Pak Arifin sebagai bridging sebelum menuju kepada EBT agar dapat kemudian didorong dengan mendorong utilisasi gas bumi termasuk di dalam sektor elektrifikasi akan menjamin atas infrastruktur yang dibangun sehingga kita perlu membalans bahwa setiap elemen yang ada di dalam rantai ini mendapatkan porsi dan posisi winnya masing-masing dengan begitu kami meyakini baru akan terjadi bertumbuhnya infrastruktur seperti yang tadi kita harapkan sebelumnya slide terakhir seperti kita ketahui ada beberapa projek juga yang sedang berjalan pemerintah juga mendorong Bintuni Bintuni dan Masela seperti itu beberapa key takeaways yang bisa menjadi aspirasi kami adalah pertama bahwa keberhasilan pengembangan infrastruktur ke depan dan terintegrasinya dan terjaminnya infrastruktur tersebut sangat akan terbantu dari adanya komersial drive-man maka dari Pertagas kami siap untuk dengan semua badan usaha dan pemerintah dengan sektor hilir juga untuk mendorong kita mampu membuat sebuah kesepakatan yang menghasilkan sisi komersial yang baik sebelum kita melakukan pembangunan infrastruktur kita siap untuk melakukan benefit partnership bagi kita transparansi adalah juga sebuah kunci sehingga kita bisa menjamin pengembalian investasi tidak hanya bagi kami sebagai badan usaha transmisi atau transportasi gas tapi juga bagi industri-industri sehingga mereka bisa kompit dengan harga yang baik dan kemudian menaikkan utilisasi hilirnya dan di bagian akhir kami terus berbenadiri untuk kemudian bersiap atas utilisasi gas bumi yang semakin tinggi seperti yang tadi kita harapkan melakukan digitalisasi gas management sistem yang baik kami akan dan selalu memastikan sebuah planning infrastructure yang efisien bagi setiap pelanggan ataupun demand kami yang ada dan melakukan efektif technology implementation sekian sedikit materi dari saya terima kasih atas kesempatannya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Rosa atas paparannya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini karena kita sudah melewatin waktu mungkin sesi tanya-jawabnya akan kami persingkat menjadi beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakilin dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Arifin dan mungkin juga Pak Yugi jadi seperti yang dipaparkan oleh Bu Rosa Bu Ermi tadi dan juga dari para peserta proyek-proyek gas ini baik dihubung di midstream maupun di downstream ini sangat capital intensif butuh waktu yang lama high risk dan high uncertainty juga nah jadi dibutuh bagaimana supaya resiko yang ada dan keekonomian yang diharapkan didapatkan ini bisa dicapai oleh semua stakeholders baik itu upstream midstream downstream karena tadi dari paparan Pertagas maupun Pertamina Power kan diharapkan adanya harga gas yang kompetitif gitu kan sementara mungkin dari sisi hulu juga mengharapkan harga gas yang kompetitif dan ekonomis nah kira-kira ada saran atau arah kebijakan dari pemerintah bagaimana mencari win-win solution untuk para stakeholders ini Pak supaya pengembangan gas ini bisa terus berlanjut kepada mungkin Pak Arifin kali yang pertama silahkan Pak terima kasih jadi seperti yang kami sampaikan tadi yang perlu kita pastikan sebenarnya risk analysis tadi kita harus hitung betul bahwa untuk supplier harus ada staker yang nanti akan mengambil gasnya untuk yang mengambil gasnya harus ada kepastian supply selama ini ini tidak pernah dibahas secara rinci dalam kaitan ini waktu kami membuat perencanaan itu menggunakan wilayah sebagai basis integrasi semuanya jadi kalau satu wilayah akanlah nanti akan dikembangkan sebagai kawasan industri kita hitung betul Pak dari mana sumber energinya berapa kira-kira dinanya SDM nya seperti apa dan sebagainya itu salah satu yang kita lakukan jadi memastikan jangan sampai nanti oversupply atau defisit termasuk yang sedang kita alapkan kajian ini untuk Lenggas Kalimantan nah dari situ dari kajian itu nanti kita lihat apakah nanti semuanya dibiayai oleh BUMN atau sebagian APBN atau sebagian apa misalnya tahap awal nanti dipang utamanya melalui APBN distribusinya baru oleh teman-teman BUMN karena disini kita ada tugas lain dari pemerintah yaitu mengurangi kesenjangan Pak untuk mengurangi kesenjangan ini kita perlu apply action nah posisi energi sangat penting suatu wilayah akan berkembang kalau energinya tersedia nah biasanya para investor menunggu ketersediaan energi ini tapi kalau dilakukan dulu mungkin belum menguntungkan gitu nah disinilah nanti peran pemerintah sebagai enabler tadi akan kita perankan jadi kita hitung-hitung betul mungkin kalau si perusahaan dia hanya mencari keuntungan finansialnya kalau kita juga lihat multiple efeknya kalau ini dibangun apa sih ada di turunannya itu jadi jadi pertimbangan kami Pak dia berbeda dengan dari sudut pandang perusahaan kami melihatnya lebih banyak aspek pengembangin wilayah tapi sekali lagi kami sampaikan energi termasuk di dalam gas itu menjadi prime over untuk perkembangan satu wilayah jadi itu yang kita lakukan Pak memastikan supply demand supaya jalan hitungan yang benar ada affirmative action yang nanti kita bagi mungkin pemerintah bagian apanya swasta bagian swasta atau BUMN bagian apanya kira-kira demikian Pak secara umum terima kasih Pak Revin jadi koncinya adalah koordinasi kolaborasi dan komunikasi dengan fasilitasi oleh pemerintah sebagai enabler Pak Yugi mungkin ada yang mau ditambahkan untuk hal ini Pak terima kasih Pak Taufik jadi saya mau sharing pengalaman saya Pak waktu itu saya diminta membantu Prof. Saroza Prof. Saroza kan tempoh hari menjadi koordinator yang membuat rencana Hindu sekarang menjadi Inspektor General jadi yang menarik saya bilang ke Pak Prof. Saroza bagaimana supaya ini bisa jalan yang pertama rencana kerja atau miskan dari masing-masing badan musuhnya harus disinkronisasikan tidak bisa masing-masing badan musuhnya punya rencana PLN punya rencana ada RUPTL mungkin pertanyaannya juga punya rencana Pupuk juga punya rencana Pak yang saya tahu Pak ini masih terlepas masih tidak ada sinkronisasi jadi menurut saya yang paling utama sinkronkan semua rencana dari masing-masing badan usaha dipuluh di satu tempat kemudian dikaji dengan mendalam yang pertama itu Pak yang kedua Pak pengalaman WJD WNT Pak jadi saya mendapatkan 190 WJD WNT dari puluhan badan usaha dan saya melakukan verifikasi yang pertama Pak badan usaha tersebut wajib menyampaikan FS dan fitnya kepada BPH Migas Pak jadi kalau kita lihat F dan fit itu hanya kombinasi misalkan Pak harga jual berapa harga beli gasnya berapa kemudian rencana khususnya berapa termasuk bagaimana jadi begitu saya melihat ini suatu hal yang wajar rasional saya masukkan kepada kemenan SDM jadi kuncinya nih Pak kalau ingin bagus di kemenan SDM pegang RUPTL masalistik pegang rencana induk jaringan transkri dan distribusi ini diolah Pak jadi satu kemudian dari situ baru dikembalikan yang pipa kembalikan jadi kuncinya adalah kalau tidak ada sinkronisasi Pak ini hanya program mimpi Pak mohon maaf Pak mimpi saja Pak ini mimpi saja Pak dan tidak akan terjadi saya kadang-kadang sempat jengkel begini Pak saya bicara transkalimantan Pak Taufik ya saya bilang berkali-kali saya jenara sumber berkali-kali di Kalimantan sampai saya bosan bicara transkalimantan yang utama adalah kalau ada kemampuan untuk membuat WJDWNT ayo kita buat komitmen komitmen saya minta SKK Mingges bagaimana yang kedua Mingges bagaimana yang ketiga adalah badan usahnya bagaimana bontangnya bagaimana pertegasnya bagaimana PTG-nya bagaimana jadi saya lihat begini Pak kedepannya mungkin perlu juga Pak kita kerucutkan lebih ke arah solusi Pak kalau tidak solusi nanti di Bapak bicara hal yang sama tidak pernah ada kemajuan makanya BPA Bias mengatakan yang pertama adalah integrasi yang kedua optimisasi jaringan kemudian yang ketiga pengawasan yang keempat bagaimana kita membiarkan semuanya Pak jadi saran saya semua lembaga pemerintah harus duduk bersama tidak ada ego Pak sekarang ini mohon maaf memang ada hubungan yang kurang baik mungkin antara BPH dengan Mingges jadi harus tidak ada ego ego tidak harus ada seperti itu jadi kita harus lihatnya ke depan kalau memang tidak ada ego Pak ini jalan kalau ada ego yaudah Pak masing-masing mohon maaf Bapak Peras punya rencana Mingges punya rencana SKP tidak pernah jalan Pak artinya kita hanya jalan di masing-masing lembaga pemerintah dan tidak ada koordinasinya Pak jadi saran saya adalah koordinasi rencana kerja terutama key customer yang paling besar digabung menjadi satu dan komit tidak melenceng-lenceng lagi Pak nah sebagai contoh begini Pak mengapa CISEM terhambat dulu Pak BPM Mingges melelang itu berdasarkan rencana induk Mingges pada waktu BPM Mingges memberikan penetapan peneleng-lelang itu lampirannya itu ada rencana induk termasuk gas balance nah pada saat diberikan pemenang kepada tiga banden usaha ternyata gas balance berubah nah disini kita harus akui ada one prestasi dari pemerintah buktinya apa pemerintah memberikan moratorium 2011 artinya apa tidak pernah dicabut di garus tersebut Pak jadi hal ini yang saya lihat kalau pemerintah main-main ya ini seperti ini 15 tahun kayak main-main juga makanya ke depan kalau ada gas balance itu saya minta gas balance tidak berubah setiap saat yang saya perhatikan gas balance bisa berubah setiap minggu sampai mohon maaf saya sebagai pemerintah kadang-kadang nggak-nggak percaya ini gas balance benar atau nggak gitu kalau nggak udah lah kita nggak usah bicara 10 tahun kita bicara tahun depan aja bicara gitu untuk bukan infrastruktur karena ternyata kita melihat gas balance 10 tahun itu bagi saya komite yang dua kali saya komite yang paling tua Pak di BPMigas 2007 komite kemudian saya masuk badan usaha cukup lama juga Pak jadi saya paham sekali bagaimana aspirasi badan usaha supaya pemerintah ini bisa jalan dengan baik kalau tidak tidak pernah jalan Pak sekarang ada sebuah ganjalan WGD-WNT yang kita sampaikan ke Kabupaten Rian sampai saat ini belum ada approvalnya Pak nah sekarang badan usaha cari siasat siasat ini gimana dengan pertimbangan jadi setiap kali Bu Rosso meminta kepada saya Pak saya mau nama PIPA saya datang ke Semarang saya lihat segala macam kita verifikasi Pak jadi BPMigas ini sekarang buat verifikasi buat validasi buat pertimbangan supaya ada izin kalau tidak izin nggak keluar Pak jadi menurut saya harus ada ego kita kita minimamkan ada kondisi yang kuat tunjuk fokal poinnya dan itu harus bekerja dengan benar selesai demikian mohon maaf kalau ada hak-hak yang menyunggung lembaga yang lain tapi ini untuk baik yang bersama terima kasih terima kasih Pak Yugi atas tambahannya jadi kata kuncinya yang ditambahkan Pak Yugi adalah sinkronisasi supaya antar instansi bisa duduk bersama bisa kita bahas bersama percana dari semua pihak nah terkait dengan ini ada pertanyaan yang masuk jadi ada pertanyaan mengenai kelembagaan atau institusi jadi apakah karena kendala atau masalah yang kita hadapi ini adalah koordinasi sinkronisasi ini apa tidak lebih baik ada suatu institusi khusus yang menanganin gas bisnis ini dari hulu ke hilir di bawah satu institusi atau suatu lembaga yang mungkin dulu di bawah undang-undang Pertamina dulu pernah terjadi mungkin bagaimana menurut Pak Yugi dan Pak Arifin dan juga Pak Rizal nanti kalau saya melihatnya gini Pak di undang-undang cipta kerja yang terbaru Pak eksistensi BPH Migas ini tetap ada Pak karena begini Pak BPH Migas ini suatu hal yang memang satu hal yang niscaya harus ada Pak kalau Bapak lihat di negara lain Pak ya pada saat suplai di bawah diman Pak BBM supaya kita di bawah diman Pak gas juga sama nih kedepan juga di bawah diman itu menjadi satu hal yang harus ada Pak yang namanya regulator kalau wajah seperti itu regulator ini sifatnya independen Pak independen kita harus bisa memuaskan para pihak yang pertama memuaskan merentah dalam hal misalkan menaikkan government tax yang kedua memuaskan badan usaha dalam hal apa memberikan IRR yang wajar memuaskan shipper memuaskan customer jadi ini harus lembaga pemerintah yang sifat independen Pak saya bayangkan begini Pak saya melakukan sudi baning di beberapa tempat yang namanya kementerian Pak itu lebih banyak namanya membuat perjalan jangka panjang misalkan energi outlook 2100 Pak tapi yang namanya day by day operation Pak itu BPH itu regulator Pak itu beda jadi fungsi kementerian itu dengan seperti Dan sama Pak dia energi outlook 2100 mau kemana energi kita misalkan tahun 2100 majority misalkan bukan fosil lagi begitu nah sekarang dari visi tersebut diterjemahkan menjadi visi silahkan regulator yang menjalankan dari hari ke hari Pak jadi itu pandangan saya seperti itu jadi siapapun juga regulatornya tapi suatu hal yang nisah ya Pak itu wajib ada nah sekarang Bapak bisa bayangkan Pak ya kalau BPMGAS tidak ada Pak ya sekarang kejadian Pak kejadian disput yang terjadi misalkan antara PRN dengan Pelindo Pak wah itu lempar-lemparan Pak akhirnya dia begini seanehnya ada BPMGAS pasti jalan disput yang terjadi antara PUSRI dengan PUSRI dengan Pertagas ya Mbak Rosa ya baru kita bereskan tahun lalu kalau itu tidak saya masuk tidak beres-beres itu banyak Pak disput yang terjadi ternyata disput itu terjadi kalau B2B Pak apalagi BPMGAS ngotot Pak wah saya PLN wah saya Pertamina tidak beres tapi begitu masuk ke BPMGAS Pak 2-3 kelima rapih Pak bahkan ada disput yang sekarang terjadi disput karena memang Pak ada satu titik yang mana LNG ini untuk penyimpanan sama regasifikasi tidak diatur Pak saya tidak ada masalah MIGAS 1 tapi atur dengan baik atau BPMGAS kami lebih ahli pegang sama BPMGAS saja karena kami pengalaman dalam hal yang detail kita pengalaman dalam menghitung kita pengalaman dalam aktifikasi jadi menurut saya harus tidak ada loopholes yang membuat celah menjadi disput antar badan usaha Pak makasih Pak Pak Yugi jadi bukan masalah kelembagaannya karena memang masing-masing regulator ini juga punya si dan tugas-tugas yang lain kalau Pak Arifin bagaimana Pak mengenai kelembagaan ini Pak yang seperti ditanyakan tadi apakah putus satu lembaga atau institusi yang memanaj semua stream atau semua value change-nya Pak setuju Pak saya setuju dengan Bapak Megas dengan Pak Yugi tadi bukan masalah kelembagaannya yang penting adalah substansi apa yang harus dikoordinasikan makanya seperti yang kami sampaikan tadi kita harus memfinalkan tadi rencana Indok jaringan infrastruktur gas bumi nasional kalau itu sudah ada apakah nanti ditatapkan dengan powerpress atau dengan peraturan SDM itu nanti kita cari tepatnya itulah pegangan kita yang kita perlukan adalah kita harus betul dari strict konsisten untuk mewujudkan rencana Indok tadi nah yang penting adalah waktu kita mencana rencana Indok ini kita melibatkan semua pihak tadi dari awal sehingga mereka semua tahu apa yang kita rencanakan apa peran masing-masing para pelaku usaha ini dan pelaksanaannya tinggal dikoordinasikan oleh BPH Migas tadi sebagai regulator baru nanti didukung oleh peran yang lain kalau pemerintah lebih banyak kita sebagai enabling government fasilitator mau percepat kalau perlu tambahan regulasi perlu tambahan finansial permodalan dan semua itu nanti dalam pelaksanaan tapi yang kosong saat ini adalah tadi rencana Indok pembangunan infrastruktur gas bumi nasional itu yang harus kita semerlakan dan itu akan menjadi bagian dari pengembangan wilayah kita sekarang sedang melihat betul kontrak-kontrak mana yang akan habis dari 2021 sampai 2030 nanti wilayah mana yang ada konsesi baru yang eksplorasinya akan berkembang itu dari si suplainya kemudian dari demandnya wilayah mana yang akan kembangkan seperti kawasan industri kawasan ekonomi khusus jaring gas perkotaan dan sebagainya itu semualah kita sebagai basis penyusun jaringan rencana Indok tadi termasuk memastikan tadi supply dan demandnya seimbang kira-kira begitu Pak baik terima kasih Pak Arifin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin yang ini ke Pak Sahrial untuk PGN mengenai Catman 13 untuk gasifikasi 52 PLTD mengenai pertanyaannya adalah bagaimana strategi PGN untuk merealisasikan hal ini karena waktunya juga sangat singkat diminta apakah akan melakukan sendiri atau akan menggandeng investor lain kepada Pak Sahrial terima kasih Pak maaf Pak Moderator saya sudah pindah tempat soalnya karena ada acara dengan DPR sebentar lagi jadi kalau pertanyaannya mengenai Catman 13 saat ini kami sudah masuk ke tahap satu tahap quick win satu sudah jalan yang dua akan segera diselesaikan di tahun ini Nias dan Raging Selor nah bagaimana strateginya biar ini bisa jalan memang KPM 13 ini adalah satu proyek yang sangat strategis dan ini adalah satu proyek yang sangat penting bagi pengembangan infrastruktur LNG terutama terutama juga untuk pengembangan wilayah timur nah memang untuk menjalankan proyek ini kita tidak bisa melakukannya dengan melakukan apa namanya penghitungan keekonomian titik by titik itu kelihatannya sulit karena memang volumenya sendiri kecil-kecil karena pembangkit yang tersebar itu kecil-kecil selain pembangkitnya juga kecil kapasitasnya pola operasinya itu juga sebagian besar PLN mentrik itu sebagai pikes dengan mungkin kapasitas 95% sehingga memang akhirnya kita harus mencari satu terobosan bagaimana supaya ini bisa jalan nah yang kita lakukan adalah dengan membuat pengelompokan-pengelompokan dari titik-titik yang berdekatan dalam bentuk sebuah kluster dan dari sanalah kemudian kita mencoba membuat simulasi infrastruktur yang dibutuhkan mulai dari satu asal dari LNG-nya dari mana kemudian yang kedua ukuran kapalnya berapa untuk men-serve titik yang ada di klub tersebut yang ketiga tentu saja nanti karena kita akan jadi bisa tahu berapa lama perjalanannya sehingga di setiap titik kita juga bisa membangun menghitung berapa besar storage yang harus dibangun itu yang kemudian harus kita lakukan kalau mengenai kapasitas regasnya sendiri tetap maksimum harus dibangun sesuai dengan kapasitas pembangkit karena itulah salah satu karakteristik daripada pembangkit-pembangkit untuk PLN itu pikir sendiri seperti itu walaupun volumenya kecil tapi kapasitas regasnya tetap harus disiapkan di angka maksimum pembangkit jadi dengan model cluster kita juga mengembangkan juga tadi yang saya sampaikan sumber LNG yaitu hub kenapa hub karena kalau semuanya dibawa dari katakanlah sumbernya dari tangguh atau dari bortang itu tidak cukup efektif nah kita coba nanti kembangkan hub dalam bentuk storage yang floating FSRU beberapa kita coba lihat identifikasi awal seperti di Ambon jadi dari tangguh kita bawa ke Ambon ada juga yang nanti hub di Bali hub di Lampung gitu ya atau hub di tempatnya Bu Erni di Jawa 1 ya di Kilamaya di TPI jadi ada beberapa opsi dan juga kita juga punya hub di Arun apa fasilitas kita di PAG dengan membuat optimasi titik-titik tadi kita berharap harga gas yang nantinya bisa kita provide ke PLN dengan BIMAN yang sudah disampaikan dan juga acuan harga HSD yang juga sudah disampaikan nah kita berharap nantinya ya harga gasnya itu bisa dibawa atau ini samalah dengan harga ASD ini akan bisa masuk cuman memang tantangannya kalau ternyata memang volumenya sangat kecil dan infrastrukturnya juga sangat mahal apalagi kalau misalnya kita harus bangun JT yang baru dimana disana JT-nya nggak memadai dan menghebatkan adanya peningkatan infrakos yang cukup besar nah ini nanti kami juga akan diskusi juga dengan pemerintah kira-kira tulisnya seperti apa apakah nanti akan ada harga khusus LNG sehingga ini bisa masuk atau seperti apa tapi hari ini kita melakukan upaya dulu secara keekonomian yang normal gitu ya dengan harga LNG juga yang normal dengan upaya yang se-efficient mungkin nah kita berharap harga gasnya masih bisa memenuhi target di bawah harga ASD dan untuk pelaksananya kita para partner untuk bersama-sama untuk membangun infrastruktur ini dan dari sisi tata waktu kami akan segera mengirimkan RFI ke para kandidat-kandidat yang sudah menyatakan minat yang sudah mengajukan letter of interest dan kami akan mengirimkan RFI akan kami kirimkan informasi data-data demandnya dan kami berharap nanti juga ada masukan mengenai pola supply yang paling optima dan baru nanti kita lakukan seleksi mengirimkan RFI dan proses-proses pengadaan yang memang sesuai dengan aturan yang ada mungkin itu dulu Pak dari kami mengenai KM13 terima kasih terima kasih terima kasih Pak Israel masih banyak pertanyaan dan more to come ya Pak pertanyaan berikut ini mengenai jargas mungkin ke Pak Rizal dan mungkin juga Pak Yugi jadi target 4,2 juta jargas di tahun 2025 dibandingkan dengan pencapaian saat ini sampai 2019 yang baru 500an ribu atau 560 ribu 60 ribu jadi bagaimana ini strategi atau upaya-upaya yang akan dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha untuk mencapai target 4,2 juta di tahun 2025 mungkin Pak Rizal kalau berkenan untuk memberikan tanggapan pertama kemudian Mbu Rosa dan Pak Yugi baik Pak untuk jargas sendiri dengan target 4,2 juta pada tahun 2025 itu pemerintah sudah selain menggunakan skema PBN kita juga akan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mempercepat dan mengakselerasi program-program jargas yang sudah dicanakan untuk setiap tahunnya 2021 sampai dengan tahun 2025 mungkin Pak itu jadi sudah ada beberapa komunikasi kami dengan tempatnya Pak Limuddin Baso Direktur Infrastruktur bahwa itu sudah untuk tahun 2001 sudah mulai lelang akan mulai lelang pada awal tahun ini dan itu semoga akan mempercepat pembangunan jargas dan untuk mencapai target 4,2 juta di tahun 2020 terima kasih Pak Pak Rizal Rizal Bu Rosa atau Pak Yugi mau ditambahkan mengenai jargas ini Pak mungkin dari saya Pak Taufik ya silahkan Pak jadi angka 4 juta sambungan rumah ini ini boleh saja Pak dipasang tapi hati-hati Pak ini pandangan saya pribadi agak pesimis tentang ini karena pola KPB-nya belum jalan oleh karena itu Pak BPH Sekarang sedang mengejar bulan Februari insya Allah akan ada peraturan terbaru tentang harga jargas dengan institusi mandiri dengan cara begitu nanti dari PGN dari Pertagas atau Pertaganiaga akan atau dengan berdasarkan yang lain akan secara otomatis tertarik untuk membangun sendiri tanpa APBN kalau APBN saya rasa sekarang kemampuan pemerintah terbatas Pak setahun di tahun 2020 kalau tidak salah sambungannya mungkin 300.000 kalau setahun 300.000 kali 4 1,2 kalau 4,2 2024 terasanya sulit sekarang konsep KPBU belum jelas juga Pak jadi menurut saya konsep KPBU Pak ya kerjasama pemerintah dengan swasta Pak yang paling cocok mandiri Pak investasi mandiri kenapa? karena BPMG akan memberikan return yang pasti Pak untuk 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 buildersnya jaringan gas jadi misalnya gini Pak harga gasnya misalkan di angka 8 harga normal Pak ya tambah investasi mandiri tambah keuntungan itu yang bisa diterima oleh BPM gas mungkin harga nanti di atas 10.000 per meter kubik atau kurang lebih mendekati 20 itu diubah LPG Pak LPG 12 kg sekarang harganya sekitar 1 tabung Pak ya 1,65 itu kurang lebih sekitar hampir 11.000 rupiah per kilo atau kurang lebih dalam meter kubik jatuhnya atau MMPTU kurang lebih sekitar hampir 20,34 jadi kalau harga jar gas mendekati 20 MMPTU Pak ya kemudian harga LPG-nya 24 itu masih ada saving jadi menurut saya yang paling cepat daripada pusing-pusing KPPU kalau saya BP Amiga gunakan rumah tangga 2 menarik langsung investor tanpa harus dipaksa Pak jadi badan pengusaha tersebut akan masuk ke rumah tangga 2 dengan cara yang ikhlas Pak karena akhirnya kita jamin Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Yogi berusaha ada yang mau ditambahkan ya Pak Taufik menambahkan saja jadi sepakat Pak bahwa key success factors bahwa tercapainya 4,2 juta itu nantinya adalah salah satu faktornya harga Pak nah harga tadi sudah dibuka oleh Pak Yogi baik mau mandiri ataupun KPBU nanti tetap akan satu titiknya itu analisanya jatuhnya di harga Pak Taufik jadi bukan masalah mandiri dan KPBU tapi harga dan dibandingkan adalah dengan LPG karena kita berbicara dan kita berbicara mengurangi sebuah impor dan lain-lain jadi pertama adalah jarga yang disampaikan yang kedua yang kita ingin tambahkan adalah bagaimana kita memetahkan di mana lokasi dari jargas itu penting kalau kita berbicara Indonesia dari Barat sampai dengan Timur rasanya kalau saya belum dapat lebih baik kita memfokuskan jargas memang di infrastruktur yang sudah ada yang dia dekat dengan ekonomi sehingga biasa infrastrukturnya semakin rendah dan bisa diterserahkan jadi tidak sampai ke-20 yang mengurangi ekonomi yang tadi jadi kita seperti di Jepang antara rural dan urban itu dipisahkan kalau kita berbicara untuk jargas baiknya memang kondisi urban development kalau kita bicara dan dia adalah kondisinya di Indonesia Timur mungkin jargas sebutkan pilihan yang sempat kita bisa memilih modal lain kemudian sesuai dengan kemandirian daerah tersebut itu Pak dua poin baik terima kasih jadi pertanyaan dan jawaban dari atas jargas tadi mungkin kita perlu mengekirin secara webinar kita karena sudah dimendakkan jam 12 secara ringkas kalau saya rangkumkan sebagai moderator bahwa pembangunan investor tugas ini sangat penting untuk daya saing Indonesia dan untuk itu diharapkan dari badan usaha maupun pemerintah terjadi koordinasi dan sinkronisasi yang baik sehingga dicapai efisiensi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di domestik maupun di regional dan internasional dan ini membutuhkan sekali lagi melaberasi koordinasi serta komunikasi para semua para stakeholders mungkin secara ringkas itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup Pak Didik ada yang bisa disampaikan sebagai closing remark silahkan Pak masih mute Pak masih mute Pak Didik maaf terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya ya ini sudah cukup panjang panjang lebar dan saya kira menarik sekali ekstensif dari hitir sampai hulu kita diskusian tadi Pak Jugi juga membuka dengan sangat jelas permasalahannya dan Bu Rosa tadi juga sependapat dengan Pak Jugi Alhamdulillah semoga hasil dari webinar kita ini bisa kita terapkan dan juga tadi saya lupa juga dukungan yang sangat jelas dari Bapak Arifin dari Bapak Penas terima kasih Pak Arifin dan air kata saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Arifin Rudianto kemudian Pak Rizal kemudian Pak Jugi ini Pak Sari Al-Muhtar Bu Erni yang tadi sudah memberikan lesson gloriesnya dan juga Bu Rosa dari Pertagas dan Pak Taufik atas kontribusinya dalam webinar ini semoga bermanfaat dan semua kita selalu kita semua selalu dalam rahmat Allah SWT Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebagai moderator kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panelis semua dan juga kepada para peserta yang tetap mengikuti sampai akhir acara webinar kita pada hari ini mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Didik cara ini dan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kerja kita atau perencanaan perencanaan kita ke depan dan mudah-mudahan juga bisa dilanjutkan dengan dialog-dialog yang lain sekali lagi terima kasih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini kami tutup dengan ucapan Wassalamualaikum Assalamualaikum beralih 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 Terima kasih.